9 Star Hegemon Body Arts Season 148 Bab 1471, menantang sekte sendiri. Formasi besar di udara berguncang, dan rune yang tak terhitung jumlahnya berkumpul darinya, mengembun menjadi tombak emas. Itu menusuk seperti tombak surgawi. Ini adalah serangan yang berisi kekuatan penuh dari formasi pelindung agung sekte sihir penekan surga. Itu sangat kuat, hanya tekanan darinya membuat hati semua orang bergetar. Selain itu, mereka hanya merasakan gelombang kejut yang lemah. Mereka tidak dapat membayangkan tekanan yang dialami Long Chen sebagai target utama serangan itu. Mulut sekte sihir penekan surga menjijikan. Ah, terserah, aku akan menjadi orang yang membantumu hari ini. Long Chen menebas Efil Moon, dan gambar pedang hitam besar menabrak tombak. Ledakan. Tombak itu meledak. Tidak hanya itu, tapi gambar pedang besar juga membelah langit. Formasi besar telah rusak. Retakan menyebar ke seluruh formasi sampai benar-benar hancur. Formasi besar, itu, rusak. Tanda tanya-tanda seru petik dua. Serangan mengejutkan Long Chen tidak hanya menghancurkan formasi besar, tetapi juga menghancurkan semua hati mereka. Kedatangannya telah menyebabkan alarm berdering di seluruh sekte. Semua ahli mereka bergegas, hanya untuk menyaksikan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada legenda. Kekuatan Long Chen membuatnya jadi tidak ada dari mereka yang berani melawan. Mereka semua pucat, dipenuhi teror. Wakil Master Sekte batuk darah karena reaksi karena formasi besar rusak. Tiba-tiba, penglihatannya melintas. Long Chen muncul di depannya dan menamparkan wajahnya. Mulutmu terlalu menjijikan. Wakil Master Sekte sudah memiliki sidik jari di wajahnya sejak tamparan pertama. Kali ini, dia tidak dikirim terbang tetapi langsung diledakkan. Long Chen mengayunkan punggung telapak tangannya dengan tamparan lain, yang akhirnya hilang. Niat aslinya adalah terus menamparkan Wakil Sekte. Dia telah lupa bahwa tanpa dukungan dari formasi besar, Wakil Sekte tidak dapat menahan bahkan tamparan darinya. Orang-orang dari Heaven Suppressing Magic Sekte memiliki tubuh fisik yang sangat lemah. Dengan tubuh fisiknya hancur, Yuan Spirit Wakil Sekte terbang keluar. Dia mencoba melarikan diri, karena tidak mungkin dia bisa memblokir Long Chen. Wakil Master Sekte dipenuhi dengan penyesalan. Dia terlalu percaya diri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Long Chen begitu menakutkan. Saat dia berbalik untuk melarikan diri, Long Chen menunjuk satu jari. Panah petir menembus Yuan Spirit. Tidak, teriakan keputusasaan Wakil Sekte menggantung di udara saat Yuan Spirit meledak. Riak menyebar di udara tempat dia meninggal. Dia tidak tahu tentang apa yang Qi Yunao lakukan. Long Chen terkejut. Dia dengan cepat menyelidiki jiwa Wakil Master Sekte, dan dia tidak menemukan batasan apapun. Dia dengan cepat melewati sebagian besar ingatannya tetapi belum melihat memori Qi Yunao menyerang Sekte Suantian Dao. Ketika dia telah membunuh Kurcaci rusak, dia telah berhasil menangkap bagian dari jiwanya di mana dia telah melihat staff devoring jiwa emas valet melepaskan serangan yang kuat, serta sosok Qi Yunao. Jelas, Wakil Master Sekte ini tidak tahu yang sebenarnya. Long Chen melambaikan tangannya, dan riak di udara memudar. Wakil Master Sekte benar-benar mati. Semua anggota Sekte Sihir penekan surga, aku, Long Chen, datang hari ini untuk membalas dendam. Jika kamu tidak ingin mati, maka kamu harus cepat dan enyahlah. Long Chen menatap dingin ke murid-murid yang jauh dari Sekte Sihir menekan surga. Long Chen mulai melayang ke udara, Dragon Bone Evil Moon dibahunya. Setelah membunuh Wakil Master Sekte, dia tampak mengesankan. Dia seperti reinkarnasi dari Dewa Iblis. Haha, sungguh tidak masuk akal. Dragon Bone Evil Moon mendengus, suaranya penuh penghinaan. Itu jelas menemukan tindakan Long Chen tidak benar. Bagi Dragon Bone Evil Moon, bahkan tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Karena dia telah memutuskan untuk menjadi penentu, maka dia harus membantai segala sesuatu di dalam Sekte Sihir penekan surga, menjadikannya tanah kematian bahkan tanpa seekor ayam terlewatkan. Namun, bagi Long Chen untuk benar-benar memperingatkan orang-orang seperti itu, Dragon Bone Evil Moon tidak dapat memahami kebodohan seperti itu. Long Chen, apakah kamu mencoba membuat dirimu terbunuh? Sama seperti semua ahli dari Sekte Sihir penekan surga dipenuhi dengan teror, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Dua sosok baru muncul, salah satunya adalah yang diakui Long Chen, Qiyunao. Dia memegang tongkat ungu emas di tangannya, dan cahaya surgawi beredar ke seluruh tubuhnya. Tongkat itu terdiri dari sembilan helai kayu, dan kepalanya memiliki sembilan batu permata yang bersinar dengan cahaya surgawi. Kekacauan prima beredar di sekitarnya bersama dengan Grendau. Ini adalah item divine inti dari Heaven Suppressing Magic Sekte, Violet Gold Soul Deforming Stuff. Itu setenar menara Suantian dan Heaven Splitting Blade. Ada juga seorang penatua di samping Qiyunao. Ketika Long Chen melihat orang ini, dia menyipitkan matanya. Dia juga mengenali orang ini. Dia adalah seorang ahli bintang kehidupan, tapi dia bukan dari Sekte Sihir Penekan Surga. Tidak, dia berasal dari Aliansi Surga Beladiri. Saat itu, cabang Suantimur dari Aliansi Surga Beladiri memiliki wakil ketua aliansi mereka, Deng Chang, berkolusi dengan Zhuotian Xiang dari Pilfali. Mereka telah mencoba meminjam kekuatan semua Sekte Wilayah Suantimur untuk menghancurkan Sekte Suantian Dao. Namun, Long Chen telah menamparkan wajah mereka, dan kemudian Yue Qingxian dari Sekte Huayun telah mengungkap hubungan Deng Chang dan Zhuotian Xiang. Pada akhirnya, Deng Chang telah ditangani oleh Aliansi Surga Beladiri. Setelah itu, Aliansi Surga Beladiri telah mengirim seseorang ke Sekte Suantian Dao untuk mengungkapkan permintaan maaf mereka dan memberi mereka hadiah atas kontribusi mereka. Mereka juga telah melakukan transaksi untuk sumber daya yang diminta oleh Sekte Suantian Dao dengan kecepatan tertinggi. Orang yang bertanggung jawab atas itu adalah orang ini. Long Chen ingat bahwa namanya adalah Luo Jinan. Dia adalah wakil ketua aliansi saat ini dari Aliansi Surga Beladiri Wilayah Suantimur. Agar dia muncul sekarang, Long Chen segera merasakan sesuatu yang mencurigakan. Dia dengan dingin menatap mereka berdua, tidak mengatakan apa-apa. Kedatangan Qiyunao mengangkat semangat semua murid yang hadir. Master Sekte akhirnya keluar dari pengasingan. Kami diselamatkan. Petik 2. Tolong Master Sekte, bunuh Long Chen yang kejam ini. Tapi jangan beri dia kematian yang terlalu mudah. Petik 2. Jangan lupa mengekstrak jiwanya. Ada banyak cara untuk menyiksanya secara perlahan. Petik 2. Murid-murid yang ketakutan segera meledak moral mereka. Mereka semua mulai mengutuk Long Chen, tampak seperti mereka ingin secara pribadi mencabik-cabiknya sepotong demi sepotong. Mereka tidak lagi takut. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu bodoh? Anda benar-benar ingin melepaskan orang-orang ini? Apakah menurut Anda mereka akan berterima kasih? Benar-benar lelucon? Ejek Efilmun. Saya tidak punya permusuhan dengan orang-orang ini, jadi saya beri mereka kesempatan untuk hidup. Jika mereka bisa memahaminya, maka baiklah. Jika mereka tidak bisa, maka saya akan membunuh mereka dan mereka tidak bisa menyalahkan saya. Saya selalu menjaga kesadaran saya tetap bersih, kata Long Chen acuh tak acuh. Long Chen bukanlah orang suci, tapi dia juga bukan seorang maniak pembunuh. Di antara jutaan murid di sekte sihir penekan surga, ada banyak idiot. Tapi pasti ada beberapa orang baik juga. Untuk sebagian kecil orang baik ini, Long Chen memberi mereka kesempatan untuk hidup. Adapun apakah orang-orang baik itu menangkap kesempatan itu untuk pergi atau tidak, itu tergantung keberuntungan mereka. Di dunia pembantaian tanpa ampun ini, dia hanya bisa melakukan banyak hal. Berbelas kasihan di medan perang sama saja dengan mencari kematian. Dan kematian itu akan sangat menyedihkan. Para ahli harus membunuh dengan tegas. Mereka tidak bisa ceroboh, juga tidak bisa berhati lembut. Itulah mengapa Efil Moon menganggap tindakan Long Chen sangat hina. Tapi Long Chen memiliki prinsipnya sendiri. Omong kosong apa, itu hanya buang-buang waktu saja, kata Efil Moon dengan nada menghina. Long Chen mengabaikan nadanya. Sebaliknya, dia bertanya, bisakah kamu menangani staff pemakan jiwa emas Valet? Itu adalah item divine inti dari Heaven Suppressing Magic Sekte. Semua orang tahu kekuatannya. Sekarang dia melihatnya, dia merasa sedikit tidak yakin. Staff itu agak lumayan, ku rasa. Mungkin saya tidak bisa mengatasinya dalam kondisi saya saat ini. Kata-kata Efil Moon menyebabkan ekspresi Long Chen berubah, tapi dengan tergesa-gesa menambahkan, jangan mulai mengutuk. Pertama, saya masih sangat lemah, dan kedua, saya masih di bawah segel penguasa. Wajar saja aku tidak bisa mengalahkannya. Tapi jangan panik, meskipun saya tidak bisa mengalahkannya, bertahan untuk beberapa waktu tidak akan menjadi masalah. Kali ini, kami hanya di sini untuk mengumpulkan beberapa keuntungan sebelum pergi. Petik 2 Setelah mendengar sisanya, Long Chen merasa lebih baik. Jika Efil Moon tidak bisa menangani staff pemakan jiwa emas Valet, maka hari ini, dia akan benar-benar mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Sekarang, dia tidak perlu terburu-buru. Dia dengan tenang menatap Qiyunao dan Luo Jinan. Long Chen, kamu adalah murid dari jalan yang benar, tetapi hatimu dipenuhi dengan kejahatan. Anda membantai sesama ras dan bergabung dengan iblis. Anda telah menjadi sangat berbeda. Tidakkah menurutmu sudah waktunya untuk meletakkan pedangmu dan menghadapi konsekuensinya? Teriak Luo Jinan. Long Chen menatap Luo Jinan dan kemudian menatap Qiyunao. Kemungkinan dengan cepat melintas di benaknya. Dia dengan tenang berkata, Luo Jinan, sebagai wakil ketua aliansi wilayah Suan Timur, niat apa yang Anda miliki dengan memfitnah saya? Fitnah. Anda adalah penjahat buronan tidak hanya jalur rusak, ras kuno, aliansi keluarga kuno, dan aulah pembunuhan darah, tetapi Anda juga penjahat buronan dari aliansi surga bela diri. Setiap orang telah mengeluarkan surat perintah kematian untuk Anda. Ketika semua orang di dunia ini sudah menjadi musuhmu, mengapa aku harus memfitnahmu? Ejek Luo Jinan. Bahkan aliansi surga bela diri memandang saya sebagai penjahat yang dicari. Mengejutkan. Apa alasannya? Tanya Long Chen dengan ringan. Alasannya, Anda menghianati benua dan berkolusi dengan iblis pohon dunia roh. Anda bahkan membantu iblis pohon itu membunuh sesama manusia. Jika Anda baru saja membunuh ahli korupsi, tidak ada yang akan peduli. Tapi Anda membunuh orang dari ras kuno, dan itu mengancam perdamaian benua. Yang terpenting, Anda bahkan membantai orang-orang dari aliansi keluarga kuno tanpa ampun. Mereka adalah vaksi di dalam jalan yang benar. Sekarang, Anda bukan hanya pengkhianat dari jalan yang benar, tetapi Anda juga pengkhianat di seluruh benua. Jadi, apakah alasan ini cukup? Luo Jinan tersenyum dingin. Dengan staf pemakan jiwa emas valet di pihak mereka, dia tidak takut. Apakah hanya karena ini kau bergandengan tangan untuk menghancurkan sekte Suantian Dao? Suara Long Chen langsung menjadi dingin, dan niat membunuh yang tak terbatas meletus. Bab 1472, Kiamat Penghancur Dunia Lai Long Chen, jangan memfitnah orang lain. Siapa yang Anda tuduh menghancurkan sekte Suantian Dao? Teriaki Yunao dengan marah. Long Chen, omong kosong apa yang kamu katakan. Kapan sekte Suantian Dao dihancurkan? Luo Jinan juga ikut berteriak. Hahaha, Long Chen mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Tawa ini penuh dengan niat membunuh. Dunia seakan menjadi gelap, seolah-olah semua cahaya dan warnanya telah disedot. Bahkan matahari di langit tidak lagi tampak secerah itu. Niat membunuh ini, Dragon Bone Evil Moon bergumam sendiri, terkejut. Long Chen tertawa karena marah. Dia sekarang 100% yakin bahwa keduanya menyadari kehancuran Suantian Dao sekte. Menurut logika, jika Qi Yunao tidak tahu tentang apa yang terjadi dengan sekte Suantian Dao, pertama-tama dia akan menunjukkan keterkejutan dan tidak langsung menuduhnya melakukan fitnah. Adapun Luo Jinan, menambahkan penutupannya hanya membuatnya lebih buruk. Keduanya pasti tahu tentang masalah ini. Faktanya, mungkin Luo Jinan telah berpartisipasi di dalamnya. Melihat kedua orang ini mengkritiknya dengan sok suci, bertindak seperti mereka berdiri di sisi kanan dan moralitas, niat membunuh Long Chen melonjak. Karena itu masalahnya, kalian berdua bisa mati. Cincin surgawi Long Chen muncul, lima bintang beredar di matanya, dan sisik naga hijau menutupi tubuhnya. Dia mengangkat Dragon Bone Evil Moon, dan gambar pedang besar merobek awan. Tidak baik, ekspresi Qi Yunao berubah. Serangan ini begitu kuat bahkan sebelum gambar pedang itu menebas, gunung di bawahnya sudah runtuh. Formasi Qiang Kun, tongkat pemakan jiwa, segel. Cahaya surgawi Valet Gold Soul Deforming Staff tiba-tiba terhubung ke puncak dari 81 gunung di sekte sihir penekan surga. Kekuatan mereka digabungkan untuk membentuk karakter, segel, raksasa. Saat karakter sel muncul, ruang dan waktu membeku. Dunia memasuki keadaan statis yang aneh. Ini adalah formasi Qiang Kun sekte sihir menekan surga. Itu berasal dari zaman kuno, dan kekuatannya sangat menakutkan. Dengan tongkat pemakan jiwa emas Valet pada intinya dan energi di dalam 81 gunung, formasi ini bisa menyegel iblis dan dewa. Ketika karakter sel muncul, semua orang tidak bisa bergerak. Namun, ada satu pengecualian. Itu tidak dapat menyegel Dragon Bone Evil Moon. Dua gambar naga di atasnya tampak hidup, dan gambar pedang jatuh ke karakter sel. Karakter sel langsung meledak. Itu tidak mampu menahan kekuatan Evil Moon. Ketika meledak, 81 gunung juga hancur berkeping-keping. Seluruh sekte sihir penekan surga rusak parah. Adapun murid-murid di pegunungan, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil melarikan diri. Mereka semua terbunuh. Bahkan sesepuh transformasi jiwa tidak dapat bertahan dari ledakan itu. Di seluruh sekte sihir menekan surga, satu-satunya gunung yang bertahan adalah Yang Long Chen berdiri. Itu adalah inti dari sekte sihir penekan surga dan dilindungi oleh staf pemakan jiwa emas Valet. Sekarang itu adalah gunung yang sunyi di tanah yang hancur ini. Long Chen, aku akan mencabik-cabikmu. Qi Yu Nao meraung marah. Dia praktis menjadi gila. Serangan yang satu ini hampir sepenuhnya menghancurkan sekte sihir penekan surga. Qi Yu Nao, ketika Anda bergandengan tangan dengan jalan rusak untuk menghancurkan sekte Suantian Dao, apakah Anda pernah memikirkan tentang kesedihan Suantian Dao Sekte? Mari kita lihat siapa yang mencabik-cabik siapa. Long Chen meraung marah, dan cahaya hitam meledak dari evil moon. Dunia seakan berubah menjadi neraka yang tak berujung. Cahaya kiamat penghancur dunia. Qi Yu Nao mengangkat tongkat pemakan jiwa emas Valet. Cahaya surgawi memadat dan melesat ke arah Long Chen. Ledakan, cahaya hitam bertabrakan dengan cahaya surgawi. Kehampaan meledak, dan gemuruh menggelegar mengguncang telinga mereka. Long Chen, aku hanya bisa memberimu sejumlah waktu sebatang dupa. Cari tahu sendiri, kata dragon bone evil moon. Long Chen mengerti bahwa dalam kondisi evil moon saat ini, itu hanya bisa bertahan selama ini. Kakak Luo, cepat bunuh Long Chen. Ekspresi Qi Yu Nao berubah. Dia terkejut menemukan bahwa staff devoring jiwa emas Valet tersedot oleh pedang hitam Long Chen. Mereka menemui jalan buntu, jadi dia segera meminta bantuan Luo Jinan. Long Chen, kamu iblis, kamu sekali lagi telah membantai orang tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, aku akan mengambil tempat di surga untuk menghukumu. Luo Jinan menembak ke arah Long Chen dengan pedang di tangannya. Persetan dengan surga, Long Chen melepaskan evil moon, sebuah pot muncul di tangannya. Ledakan. Suara ledakan lain terdengar. Pedang Luo Jinan hancur, sementara dia sendiri terlempar ke belakang, batuk darah. Apa? Qi Yu Nao kaget melihat ini. Dia tidak menyangka Long Chen bisa melepaskan senjatanya dan terus bertarung. Sedangkan untuk dirinya sendiri, ketika dia mencoba melakukan hal yang sama, dia menemukan energi aneh dari pedang hitam yang mencegahnya untuk membuangnya. Itu menempel di valet gold soul devoring staff seperti lem. Apakah ini caramu berencana mencabik-cabikku? Lalu mari kita lihat siapa yang mencabik-cabik siapa. Starfall. Long Chen mengangkat tangannya, dan bola emas muncul, dengan cepat tumbuh lebih besar sebelum jatuh dengan cepat. Tidak baik, lari. Para ahli di gunung inti semuanya melompat ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa bahkan Qi Yu Nao tidak akan bisa membunuh Long Chen. Sekarang mereka semua dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka melarikan diri ketika Long Chen memperingatkan mereka, mereka tidak akan jatuh ke dalam kesulitan seperti itu. Ledakan. Starfall mendarat di tanah dan meledak. Gelombang api menyebar ke segala arah. Ah, tidak. Selamatkan aku. Saya tidak ingin mati. Teriakan penderitaan dan keputusasaan saling terkait. Tetapi dengan sangat cepat, ratusan ribu ahli berubah menjadi abu. Satu-satunya area dari sekte sihir penekan surga yang belum dihancurkan sekarang telah menjadi lautan api. Di gunung besar ini, satu-satunya bangunan yang bertahan adalah patung pendiri sekte sihir penekan surga. Long Chen, mata Qi Yu Nao hampir meledak. Dia mengatupkan giginya begitu keras hingga darah hampir keluar. Semua ahli sekte sihir menekan surga sudah mati sekarang. Satu-satunya yang selamat dari sekte itu adalah Qi Yu Nao. Semua bangunan mereka telah hancur. Hal yang paling membuatnya marah adalah bahwa bahkan pada saat ini, staf pemakan jiwa emas falet masih terikat oleh pedang hitam dan tidak dapat melarikan diri. Jika dia ingin membunuh Long Chen, dia harus melawannya dengan tinjunya. Tapi itu tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Kakak Luo, pergilah ke kepala patung leluhur, cepat. Teriak Qi Yu Nao dengan marah. Luo Jinan tidak tahu apa yang dia rencanakan, tetapi kebetulan setelah terlempar kembali oleh serangan Long Chen, dia sangat dekat dengan patung itu. Berdengung. Saat Luo Jinan mencapai kepala patung, Qi Yu Nao menekan jarak di antara alisnya. Darah segar menyembur keluar, mengembun menjadi rune di tangannya. Ini dengan cepat menyala. Ketika rune darah menyala, rune juga muncul di tempat yang sama dari patung raksasa itu. Cahaya surgawi mengalir ke tubuh Luo Jinan. Bermandikan cahaya surgawi itu, pedang rahasia terkondensasi di tangan Luo Jinan. Dengan cahaya surgawi yang mengalir di sekelilingnya, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Kakak Luo, kamu telah diberkati oleh leluhur. Ambil tempatku untuk menyingkirkan Long Chen. Tapi tinggalkan jiwanya, saya ingin memastikan dia tidak pernah bereinkarnasi lagi. Raung Qi Yu Nao dengan dendam. Luo Jinan menganggup dan menembak ke arah Long Chen, berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia mengeluarkan satu tebasan pedangnya. Meskipun itu hanya tebasan sederhana, kekuatannya menyebabkan bintang-bintang bergetar. Ledakan. Long Chen mengangkat potnya, tetapi sebagai hasilnya, dia mendengus teredam saat dia tertiup kembali. Kedua lengannya mati rasa, dan dadanya sakit. Dia hampir batuk darah. Mata Long Chen mulai bersinar. Sepertinya dia telah meremehkan sekte sihir penekan surga. Untungnya, dia menyuruh Evil Moon pertama kali melibatkan staff devoring jiwa emas Valet, sehingga Qi Yu Nao tidak bisa ikut campur. Jika Qi Yu Nao memiliki berkah ini dan menggunakan staff pemakan jiwa emas Valet dalam keadaan ini, maka kekuatannya tidak akan selalu menjadi sesuatu yang bisa diblokir oleh Evil Moon. Dua lintasan cahaya pedang terbang menuju Long Chen. Itu seperti aliran deras kekuatan, dan tidak peduli seberapa Long Chen menghindar, dia masih akan diserang. Jenis serangan ini memiliki kekuatan penguncian yang tak terlihat. Itu akan mengikuti Long Chen ke ujung bumi. Bahkan jika penyerang meluncurkannya dengan mata tertutup, itu akan mendarat. Serangan semacam ini hanya bisa dihadapi secara langsung. Long Chen memblokir mereka berdua tetapi tidak bisa menahan batuk darah. Kekuatan rahasia di balik serangan ini mampu melewati pot untuk mendarat di tubuhnya. Long Chen, kamu harus cepat dan biarkan dirimu ditangkap. Itulah satu-satunya cara untuk mengurangi dosa-dosamu. Teriak Luo Jinan saat dia sekali lagi menyerang dengan pedang rahasia miliknya. Penghancuran naga ganda, Long Chen tiba-tiba berteriak, melepaskan Lei Long dan Huo Long. Perjuangan serangga yang tidak berarti. Istirahat, Luo Jinan mencibir. Dia merasakan kekuatan besar yang mendukungnya sekarang. Dia seperti dewa yang bisa menghancurkan dunia dengan lambayan tangannya. Serangan sengit Long Chen pecah. Krune petir dan api terbang ke segala arah. Di depan Luo Jinan saat ini, semuanya tampak begitu tidak berdaya. Dia tak terkalahkan. Mati, Luo Jinan menyerbu di depan Long Chen, menebaskan pedangnya ke arahnya. Bang, tubuh Long Chen meledak, dan ekspresi Luo Jinan berubah. Pada saat yang sama, raungan marah Qi Yunao terdengar. Long Chen, kamu berani. Bab 1473, sumber menekan surga. Luo Jinan terkejut. Long Chen di depannya meledak menjadi rune api. Itu palsu. Kemudian mendengar raungan histeris Qi Yunao, dia segera berbalik untuk melihat bahwa pada waktu yang tidak diketahui, Long Chen telah muncul di depan patung leluhur sekte sihir menekan surga. Panci di tangannya sudah terangkat. Tidak ada di dunia ini yang aku, Long Chen, tidak berani lakukan. Ledakan. Dengan senyuman dingin, otot lengan Long Chen membengkak, dan pot itu menjadi sangat besar saat menabrak patung. Seluruh patung langsung hancur. Tidak, ekspresi Qi Yunao benar-benar berubah. Matanya hampir keluar. Begitu patung itu pecah, dia tampak menuas selama bertahun-tahun. Adapun Luo Jinan, ketika patung itu meledak, cahaya surgawi di sekitarnya memudar dan pedang rahasia menghilang. Gelombang kelemahan menyapu dirinya, membuatnya hampir roboh ke tanah. Tubuhnya bergerak-gerak. Dia terkejut menemukan kerutan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh kulitnya. Melihat tangannya sendiri, dia menemukan bahwa dia sekarang kulit dan tulang, seperti seorang penatua diranjang kematian mereka. Semua darah esensinya telah disedot. Bagaimana? Bisa? Ini terjadi? Luo Jinan tiba-tiba merasakan dunia di sekitarnya mulai berputar. Dia jatuh ke tanah dan tidak pernah berdiri lagi. Api jiwanya telah padam. Bahkan ketika Luo Jinan meninggal, dia tidak mengerti mengapa itu terjadi. Kebenarannya adalah bahwa berkat surgawi ini adalah sejenis pengorbanan. Oleh karena itu, Luo Jinan tanpa sadar telah menawarkan ki, esensi, dan jiwanya ke patung itu dengan imbalan kekuatan yang meluap sementara. Namun saat patung itu pecah, hidupnya ikut layu bersamanya. Oh, masih ada formasi. Begitu patung itu pecah, Long Chen berhasil melihat sebuah gua di tanah di bawahnya. Di dalam gua ada kolam dewa 300 meter. Kolam surgawi ini diisi dengan rune yang mengalir. Itu hampir seperti lava, dan itu melepaskan fluktuasi yang menakutkan. Ketika dia melihat kolam dewa, Feng Fu, Aliot, Nasib Hidup, Istana Pencerahan, dan bintang gerbang surgawi mulai berputar dengan cepat, seolah-olah mereka menjadi bersemangat. Apakah ini yang mereka butuhkan? Long Chen sangat senang dengan penemuan ini, dan dia mengulurkan tangannya. Cairan surgawi berubah menjadi arus yang langsung mengalir ke ruang kekacauan utamanya. Long Chen, kamu berani mengambil sumber penekan surga. Aku akan, aku akan, Qiyunao meraung marah, tapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk mengancam Long Chen. Cairan surgawi ini bukanlah cairan yang sebenarnya. Ini adalah mata air surgawi surga dan bumi yang telah dikumpulkan oleh sekte sihir penekan surga selama puluhan ribu tahun. Itu adalah jenis energi yang aneh. Itu tidak bisa diserap secara langsung, juga tidak bisa disuling menjadi pil. Tapi musim semi ini adalah sesuatu yang menentukan naik turunnya sebuah sekte. Itu adalah kondensasi keberuntungan karma sekte, karenanya, itu tidak bisa hilang apapun yang terjadi. Jika itu hilang atau hancur, maka keberuntungan karma sekte itu akan benar-benar lenyap, dan sekte itu akan lenyap dari dunia cepat atau lambat. Melihat sumber yang menekan surga diambil, kepala Qiyunao hampir meledak. Dia hampir pingsan. Ketika Longchen menghancurkan sekte sihir penekan surga, ketika dia membunuh para murid, itu tidak mewakili kematian sekte. Jika bangunannya hancur, sekte itu bisa dibangun kembali. Jika para murid pergi, yang baru bisa direkrut dan dipersiapkan. Bagaimanapun, ini adalah sekte sihir penekan surga, dan memiliki bisnis yang tak terhitung jumlahnya di dunia luar. Beberapa murid mereka ada di luar sana untuk menjalankan tugas mereka, jadi warisan mereka belum sepenuhnya terputus. Selama mereka punya waktu, selama mereka memiliki sumber daya, sekte sihir penekan surga perlahan bisa pulih. Masih ada harapan. Namun, sekarang Longchen telah mengambil sumber penekan surga, sekte sihir penekan surga telah kehilangan semua keberuntungan karma. Nasib buruk akan mengganggu sekte sihir penekan surga sampai benar-benar lenyap dari dunia ini. Dunia kultivasi tidak lagi memiliki sekte sihir penekan surga. Qiyunao adalah penerus sekte sihir penekan surga saat ini. Untuk sekte yang akan dihancurkan saat berada di bawah komandonya membuatnya merasa lebih buruk daripada jika dia dibunuh. Longchen, tidak banyak waktu tersisa. Longchen baru saja mengambil cairan surgawi ketika dia mendengar suara Evil Moon di kepalanya. Dia buru-buru bergegas. Mengambil nafas dalam-dalam, 108 ribu bintangnya berputar dan 4 lautan kinya melonjak. Semua yuan spiritualnya langsung mengalir ke Evil Moon. Kehampaan bergetar saat ki hitam meletus menjadi pusaran air besar. Cahaya surgawi dari Valet Gold Soul Devoring Staff tersedot ke pusaran air hitam, yang dialihkan ke tanah. Sebuah lubang tak berdasar muncul. Adapun Longchen dan Evil Moon, berkat pengalihan, mereka menyelinap pergi. Kabut hitam perlahan memudar, dan sinar matahari yang hangat bersinar sekali lagi. Namun, pemandangan indah aslinya telah benar-benar lenyap. Segala sesuatu dalam jarak puluhan ribu mil telah dihancurkan, dan tanah ini benar-benar berantakan. Ahahaha. Melihat pemandangan yang hancur ini, Qiyunao melolong seperti serigala. Dia dengan menyakitkan mengayunkan kepalanya beberapa kali sebelum membuka matanya. Dia berharap ini adalah mimpi buruk, itu semua hanya ilusi. Tetapi ketika dia membuka kembali matanya, dia masih melihat hal yang sama. Longchen, aku, Qiyunao, bersumpah jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Saat Qiyunao meraung, staf pemakan jiwa emas valet melepaskan cahaya yang menyilaukan, dan tekanan surgawi yang menakutkan mengguncang kekosongan. Ruang berputar, dan Longchen jatuh dari langit. Tempat ini adalah gurun, jauh dari sekte sihir penekan surga. Semua energinya telah dikirim ke Evil Moon, yang memungkinkan untuk transportasi jarak jauh satu kali. Longchen pingsan di tanah, merasa seperti tidak ada sedikitpun energi di manapun di tubuhnya. Anda juga mendapat keuntungan. Mengapa Anda harus mengambil semua energi saya saat kita berlari? Tanya Longchen. Dragon Bone Evil Moon pasti mendapat banyak manfaat dari staf devoring jiwa emas valet. Tetapi ketika berlari, itu menggunakan semua energi Longchen, menyedot yuan spiritualnya hingga kering. Itu sangat tidak adil. Mengingat betapa lemahnya dirimu, bekerja sama saja. Anda sudah mendapatkan keuntungan besar, jadi Anda harus membayar harga untuk keuntungan itu. Itulah satu-satunya cara nyata untuk bersikap adil, kata Evil Moon. Longchen diam dan tidak membalas. Ketika dia bertanya pada dirinya sendiri apakah itu benar, dia menemukan bahwa dia benar-benar memiliki keuntungan besar. Jika bukan karena Evil Moon, dia tidak akan bisa menyerang sekte sihir penekan surga sendirian. Kali ini, dia mengandalkan kekuatan eksternal untuk membalas dendam. Meski sangat memuaskan, dia tidak menyukai perasaan itu. Kekuatan Evil Moon bukanlah kekuatannya, dan itu sangat berbahaya. Jika suatu hari dia menjadi tergantung padanya dan Evil Moon mengakhiri kerja sama mereka, kekuatan tempur dan kemauannya akan sangat melemah. Evil Moon, seberapa kuat tongkat pemakan jiwa emas valet? Tanya Longchen. Seberapa kuat? Lebih kuat dari yang bisa Anda bayangkan. Sebenarnya, ini sangat berbahaya. Anak kecil bernama Kiyunao, dia terlalu ceroboh. Jika dia sudah merasakan bahayanya sejak awal dan langsung memanggil berkah patung leluhur, menggunakan kekuatan keberuntungan karma sektenya, Anda pasti sudah mati hari ini, kata Evil Moon. Di sisi lain, itu juga berkat Longchen. Sebelum masuk, dia sudah menyuruh Evil Moon untuk tidak melepaskan auranya. Itu untuk menurunkan pertahanan lawannya. Itulah mengapa Kiyunao merasa bahwa pedang hitam di bahu Longchen paling banyak adalah item ancestral. Itu adalah kesalahan yang menyebabkan dia menderita kerugian yang begitu menyedihkan. Evil Moon mungkin tidak mengatakannya, tapi itu benar-benar mengagumi kecerdasan Longchen. Jika bukan karena klon api dan kemampuan Longchen untuk salah mengarahkan arah lawannya, dia tidak akan bisa menipu kurcaci rusak. Maka dia tidak akan bisa menikam Evil Moon ke dalam tengkorak dewa yang rusak. Kali ini, dia sekali lagi menggunakan akalnya untuk melarikan diri dari kesengsaraan yang fatal. Itu bukan kebetulan. Bagaimana keuntungan Anda kali ini? Tanya Longchen. Layak. Terakhir kali saya dapat semut, dan kali ini saya akhirnya dapat sepotong daging, kata Evil Moon. Ia senang dengan hasil panennya kali ini. Longchen akhirnya mengerti mengapa perbedaan antara item divine bisa begitu besar. Tengkorak dewa yang rusak berada pada level yang sama dengan cermin reinkarnasi, tetapi jika dibandingkan dengan menara suantian atau staff pemakan jiwa emas valet, perbedaannya sangat besar. Longchen, apakah kamu takut aku membunuhmu begitu aku menjadi lebih kuat? Tanya Evil Moon tiba-tiba. Kamu tidak memiliki kemampuan itu. Longchen perlahan duduk dan membersihkan pasir. Setelah istirahat sebentar, dia merasa jauh lebih baik. Huff, kamu sangat percaya diri. Evil Moon mendengus. Keyakinan saya tidak hanya datang dari segel Soverein Yun Sang. Saya memiliki kekuatan saya sendiri. Sebenarnya, aku ingin menguji apakah primal Chaos Bed bisa membunuhmu berkali-kali sekarang. Bibir Longchen melengkung menjadi senyuman. Saat basis kultivasinya meningkat, kendalinya atas manik kekacauan primal juga diperkuat. Dia adalah penguasa dalam ruang kekacauan utama, dan tidak ada yang bisa menahannya. Ide ini adalah sesuatu yang telah dia pikirkan sejak dia pergi untuk menaklukkan Evil Moon. Namun, Soverein Yun Sang telah membuat segalanya menjadi sederhana, jadi Longchen tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan manik kekacauan primal untuk menanganinya. Huff, Evil Moon mendengus dan mulai mengabaikan Longchen. Setelah beristirahat sebentar, Yuan spiritual akhirnya mulai beredar ke seluruh tubuhnya sekali lagi. Hanya pada saat inilah pikirannya memasuki ruang kekacauan utama. Dia mencari-cari cairan surgawi yang dia dapatkan, tetapi dia terkejut menemukan bahwa itu hilang. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Longchen melompat kaget. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang hilang di ruang primal chaos? Tidak ada tanda-tanda itu memasuki tanah, tapi itu benar-benar lenyap. Dia melewati setiap sudut ruang kekacauan utama, bahkan melewati tanah hitam, tetapi tidak menemukan sedikitpun jejaknya. Berdengung. Tiba-tiba, lautan pikirannya terguncang dengan keras. Dia buru-buru mencari ke dalamnya. Ketika dia melihat pemandangan di dalam lautan pikirannya, dia melompat kaget lagi. Dia melihat sejumlah besar cairan surgawi mengambang di depan bintang gerbang surgawi. Krune yang tak terhitung jumlahnya dalam cairan surgawi telah membentuk aliran kecil yang mengalir ke bintang gerbang surgawi. Bintang gerbang surgawi seukuran kepalan tangan sekarang telah tumbuh menjadi 3 meter, dan itu hanya tumbuh secara bertahap. Saat itu beredar, ruang spiritualnya bergemuruh. Tekanan kuat tumbuh. Sepertinya, aku, aku telah menemukan cara yang benar untuk memadatkan bintang gerbang surgawi. Bab 1474, mengguncang wilayah Suan Timur. Cairan surgawi dari sekte sihir penekan surga ini terbentuk dari rune kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melonjak seperti lahar. Rune kecil itu terus-menerus diserap oleh bintang gerbang surgawi. Pada saat yang sama, bintang istana Fengfu, Aliot, nasib hidup, dan pencerahan mulai mengalami perubahan besar. Kabut menyelimuti bintang-bintang, sehingga tidak mungkin untuk melihat perubahan yang terjadi di dalamnya. Mata air ketuhanan surga dan bumi yang mereka sebut sumber penekan surga ini adalah keberadaan yang melambangkan keberuntungan karma mereka. Setiap sekte memiliki mata air yang serupa. Karena itu mewakili keberuntungan karma mereka, mengamatinya memungkinkan orang lain untuk menentukan apakah sebuah sekte akan berkembang atau menurun. Semakin banyak yang ada, semakin banyak sekte akan berkembang. Tetapi ketika itu menjadi jarang, itu menandakan sekte tersebut mulai menurun. Pada saat itu, sekte tersebut harus membunyikan alarmnya. Mata air surgawi adalah cara untuk mengukur naik turunnya sekte. Hal semacam ini terdengar misterius, tetapi itu benar-benar ada. Ketika sebuah sekte didirikan, itu harus membangun mata air surgawi ini. Pendiri generasi pertama akan mengirimkan jejak jiwa mereka sendiri ke dalam sebuah formasi. Itu adalah primer yang memadatkan aliran kilangit dan bumi. Setelah itu, mata air surgawi akan terbentuk. Itu berarti bahwa sekte tersebut telah menerima pengakuan langit dan bumi, dan dapat berkembang di benua surga beladiri. Tetapi ada banyak ahli yang ingin mendirikan sekte mereka sendiri tetapi belum menerima pengakuan yang sama. Tidak dapat menciptakan mata air surgawi, tidak ada cara bagi mereka untuk membangun sekte mereka. Tentu saja, tanpa pegas surgawi, mereka bisa memaksanya dan masih menciptakan sekte. Tapi semua sekte itu memiliki akhir yang menyedihkan, dan mereka lenyap seperti asap, rakyat mereka tidak punya uang dan mati. Tanpa memadatkan mata air surgawi, tidak ada cara untuk membuat koneksi dengan aliran ke dunia. Rasanya seperti mendirikan sekte tanpa yayasan. Itu bisa dihancurkan kapan saja. Tidak mungkin itu akan bertahan selama tiga generasi terakhir. Mereka tidak dikenali oleh langit dan bumi. Jadi semua sekte yang warisannya bertahan memiliki mata air surgawi sendiri. Namun, perbedaan kekuatan antar sekte berbeda, jadi mata air suci mereka semuanya berbeda. Tapi bagaimanapun, ada hukum besi di dunia ini. Jika mata air surgawi sebuah sekte benar-benar kering, sekte itu akan dengan cepat lenyap seperti asap tertiup angin. Dunia ini tidak akan lagi memiliki nama sekte itu lagi. Bahkan jika ratusan ribu tahun berlalu, tidak mungkin untuk membuat sekte dengan nama itu lagi. Hukum langit dan bumi tidak mengizinkannya. Tidak mungkin menciptakan mata air surgawi untuk sekte itu. Dengan kata lain, setelah kehilangan pegas surgawi mereka, sekte sihir penekan surga telah kehilangan fondasinya. Mereka akan segera lenyap dari dunia ini selamanya. Menghancurkan mata air surgawi menghancurkan fondasi sebuah sekte. Di benua bela diri surga, kecuali permusuhan antara kedua belah pihak telah mencapai puncaknya, tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu, karena itu terlalu ganas. Selain itu, tidak ada yang benar-benar ingin melakukan hal seperti itu. Salah satu alasannya adalah karena mata air surgawi sekte pasti akan dijaga dengan kekuatan terbesar mereka, sementara alasan lain adalah karena itu tidak memberi mereka manfaat apapun. Bahkan sekarang, tidak ada yang menemukan kegunaannya selain simbol untuk naik atau turunnya sekte. Tidak peduli apa yang Anda coba untuk menahan pegas surgawi, itu perlahan akan memudar setelah dikeluarkan dari sumbernya. Itu akan bergabung kembali dengan langit dan bumi. Dengan kata lain, tidak ada gunanya sedikit pun. Tetapi ketika Longchen membawanya ke ruang kekacauan utama, itu benar-benar berlari ke lautan pikirannya dengan sendirinya dan mulai diserap oleh bintang gerbang surgawi. Kelima Bintang Bergema Longchen bisa dengan jelas merasakan mereka tumbuh lebih kuat dengan cepat. Kecepatan itu lebih dari seratus kali lebih besar daripada saat dia dengan gila mengonsumsi pil obat. Itulah mengapa matanya sekarang berbinar. Dia bisa dengan jelas merasakan tubuhnya mengalami transformasi. Meskipun dia tidak tahu apa sebenarnya transformasi itu, dia bisa merasakan dirinya dengan cepat menjadi lebih kuat. Bintang gerbang surgawi seperti serigala rakus yang menikmati pesta. Tapi pesta ini begitu besar sehingga tidak bisa melahapnya dalam satu tegukan. Itu perlu menyerapnya perlahan. Kamu menghancurkan sekte Suantian Daoku, jadi aku menghancurkan sekte sihir penekan surga milikmu. Apakah kamu senang sekarang? Cahaya kejam muncul di mata Longchen. Bahkan sekarang, dia tidak bisa menghilangkan kebenciannya. Sayang sekali aku tidak bisa mendapatkan kebenaran dari Qiyunao. Saya tidak tahu seberapa terkait masalah ini dengan saya. Bahkan seni tubuh hegemon bintang sembilan tidak dapat menemukan kebenaran dari masalah ini. Petik 2. Longchen tenggelam dalam pikirannya. Sementara di Suantian Daoku, dia telah menenangkan dirinya dan menggunakan seni tubuh hegemon sembilan bintang untuk melihat kembali ke masa lalu. Tapi dia masih gagal. Awalnya dia berpikir bahwa dia terlalu marah dan tidak bisa menenangkan diri, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Bahkan jika dia marah, itu seharusnya tidak mempengaruhi kemampuan seni tubuh hegemon bintang sembilan. Itu karena seni tubuh hegemon bintang sembilan bukanlah sesuatu yang harus dikembangkan dengan tenang. Longchen menghela nafas. Setelah melihat sekte Suantian Daoku dihancurkan, dia telah dikonsumsi dengan amarahnya. Niat membunuhnya praktis telah diambil alih. Tapi setelah menghancurkan sekte sihir menekan surga, dia akhirnya mendapatkan kembali kendali atas dirinya sendiri. Staff pemakan jiwa valet emas jiwa sekte surga menekan sihir begitu kuat. Bahkan Evil Moon hanya bisa mengulur waktu untuk tongkat dupa. Maka menara Suantian yang sama-sama terkenal tapi berorientasi pertahanan seharusnya bisa melindungi dirinya sendiri. Setidaknya, dia seharusnya bisa melarikan diri sambil melindungi orang lain. Dan dengan kecerdasan dan ketegasan litian Suan, dia pasti tidak akan dengan bodohnya bertarung langsung seperti Longchen. Dia pasti akan memikirkan cara untuk melarikan diri. Tetapi bahkan jika Suantian Dao sekte berhasil melarikan diri, itu harus memakan korban yang menyedihkan. Dia merasakan kebencian yang tak terbatas di mana sekte itu berada. Itu sisa dari orang yang telah meninggal. Semua makhluk hidup merindukan kehidupan. Ketika hidup mereka diakhiri dengan paksa, secara alami mereka akan merasakan kebencian dan kengganan. Adapun musuh yang telah menyerang, mereka jelas telah dipersiapkan untuk waktu yang lama dan merencanakan serangan yang menggelegar. Mereka pasti ahli yang menakutkan. Dan mengikuti logika itu, orang-orang yang meninggal di sekte Suantian Dao pasti orang-orang dari sekte Suantian Dao. Tidak peduli betapa hebatnya litian Suan, tidak mungkin dia bisa melindungi semua orang. Akan luar biasa jika dia bahkan bisa melindungi sebagian dari murid elit. Murid dan pekerja sekte luar itu mungkin telah dibantai tanpa ampun. Itu karena dia merasakan kebencian yang tak terbatas sehingga niat membunuh Long Chen melonjak di luar kendali. Tanpa memikirkannya, dia telah menyerbu ke sekte sihir menekan surga. Jelas, hanya Qiyunao dan wakil ketua aliansi dari cabang timur Martial Heaven Alliance yang tahu tentang masalah ini. Dengan menyesal, jiwa Luo Jinan telah padam, dan Long Chen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mencari jiwanya. Dia merasa sedikit menyesal, jika dia membawa Mengki bersamanya kali ini, maka dengan bantuannya, dia akan bisa mempelajari kebenaran lebih cepat. Tapi Dragon Blood Legion berada di tengah-tengah semakin kuat dengan cepat. Dia tidak ingin mengalami rasa sakit dari pertempuran dunia roh lagi, jadi dia tidak ingin mengganggu kemajuan mereka. Hanya satu pengalaman menyakitkan sudah cukup. Setelah memulihkan sekitar 20% dari yuan spiritualnya, Long Chen mengeluarkan peta dan menentukan posisinya. Dia mulai pergi menuju kota Suan Timur. Tapi sebelum pergi, dia tidak punya pilihan selain mengubah penampilannya. Awalnya, dia juga berencana mengganti jubahnya. Hitam terlalu mencolok, tapi kemudian dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Hitam adalah warna favoritnya. Sekte Suantian Dao dan sekte sihir penekan surga telah dihancurkan. Berita ini akan mengguncang kota Suan Timur, dan mungkin seluruh dataran tengah. Long Chen sedang bersiap untuk menyelidiki masalah ini secara diam-diam. Masalah ini datang terlalu tiba-tiba. Dia menduga bahwa sekte pertempuran pemecah surga tidak tahu tentang masalah ini. Jika tidak, mereka akan menjadi orang pertama yang melompat keluar untuk membalas dendam sekte Suantian Dao. Ini terlalu aneh. Tapi sekarang setelah dia tenang, dia memikirkan pilihan terbaiknya, sekte Huayun. Dia harus menemukan Zheng Wenlong. Zheng Wenlong adalah satu-satunya yang bisa membantunya sekarang. Dengan jaringan luas sekte Huayun, bahkan sehelai rumput pun tidak bisa lepas dari mata mereka. Mereka harus bisa memberinya sedikit informasi. Setelah memutuskan itu, Long Chen mempercepat langkahnya. Mulai hari ini, jalannya menjadi semakin sulit. Tapi dia tidak takut. Berita tentang kehancuran sekte Suantian Dao pada awalnya telah disegel berkat jalur rusak. Dunia luar belum mempelajarinya. Tetapi berita bahwa sekte sihir penekan surga telah dihancurkan menyebar seperti api. Hanya dalam beberapa jam, seluruh wilayah Suantimur mempelajarinya. Pada saat itulah berita kehancuran sekte Suantian Dao juga menyebar. Seperti yang diharapkan, wilayah Suantimur sangat terguncang. Orang-orang bahkan tidak berani mempercayai berita ini. Sekte yang tak terhitung jumlahnya mengirim orang untuk menyelidiki masalah ini. Mereka pergi ke sekte sihir penekan surga dan melihat tanah itu benar-benar hancur. Ketika mereka melihat patung leluhur rusak, mata air dewa pecah, mereka semua tersentak. Ini terlalu kejam. Siapapun yang telah melakukan ini telah benar-benar menghancurkan fondasi sekte sihir penekan surga. Tidak akan pernah ada sekte sihir penekan surga di dunia ini lagi. Kudengar itu dilakukan oleh Longchen. Selama pertempuran, ada seseorang di kejauhan yang merekamnya dengan giyok fotografi. Meskipun mereka terlalu jauh dan gambarnya kabur, Anda dapat mendengar mereka berbicara. Ada juga cincin surgawi unik Longchen. Ini harus akurat. Petik 2. Bagaimana mungkin, Longchen menghancurkan sekte sihir penekan surga sendirian? Apakah kamu bercanda? Tidak ada yang berani percaya bahwa seorang murid inti giyok telah menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk membunuh sekte yang diturunkan dari zaman kuno. Sekte sihir penekan surga adalah eksistensi yang bahkan selamat dari era kegelapan. Untuk itu dihancurkan oleh murid inti giyok, itu secara alami tidak bisa dipercaya. Tapi rekaman buram itu dengan cepat menyebar melalui batu giyok fotografi yang tak terhitung jumlahnya. Keributan yang kacau menyebar ke seluruh wilayah Suantimur. Longchen benar-benar menghancurkan sekte sihir penekan surga sendiri. Mungkinkah penghancuran sekte Suantian Dao dilakukan oleh sekte sihir penekan surga? Kalau tidak, mengapa Longchen berulang kali mengatakan bahwa ini untuk balas dendam? Petik 2. Banyak orang yang mulai menebak-nebak apa liku-liku di balik cerita ini. Untuk dua sekte besar yang dihancurkan secara berturut-turut sulit diterima. Untuk beberapa waktu, banyak sekte mulai menggigil ketakutan, terutama sekte yang pernah bermusuhan dengan sekte Suantian Dao. Bab 1475, Skema berbahaya. Kota Suantimur berkembang seperti sebelumnya. Gelombang pejalan kaki mengalir di jalanan. Hanya formasi transportasi yang membuat ribuan orang mengantre. Longchen baru saja mencapai kota Suantimur ketika dia melihat ratusan ahli di depan formasi transportasi tempat dia berada, menyelidiki semua orang yang memasuki kota. Ada tanda besar di depan, dan gambar seseorang telah digambar di atasnya. Garis yang seragam, warna-warna cerah. Bahkan ekspresi, sikap, dan emosi orang ini ditangkap dengan begitu jelas. Saya berani mengatakan bahwa pelukis ini adalah seorang master absolut. Melihat lukisan itu, Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata pujian. Orang yang digambarkan di papan itu adalah dirinya sendiri. Warnanya, detailnya, semuanya ditangkap dengan sempurna. Bahkan Longchen merasa memuji artis itu. Itu benar-benar terlihat seperti dia. Hei, apakah kamu tidak menginginkan hidupmu lagi? Orang itu adalah iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Jika kamu ingin mati, maka jangan bawa aku turun bersamamu. Pria di depan Longchen di barisan berbalik untuk memelototinya. Saya baru saja mengomentari seninya. Berdasarkan kata-katamu, orang yang tampan dan heroik ini punya cerita yang cukup. Longchen tidak bisa menahan perasaan bahwa ini lucu. Ekspresi orang itu berubah, dan dia memelototi Longchen sebelum benar-benar keluar dari barisan dan kembali ke akhir. Tampak seperti dia menghindari wabah, seolah-olah hanya berada di dekat Longchen akan menginfeksinya. Apa? Serius? Longchen kaget. Bagaimana kata-katanya memicu teror seperti itu? Adik kecil, kamu harus lebih tenang. Jangan cari masalah untuk diri sendiri. Biarku beritahu, orang-orang di depan itu semua, meskipun tidak ada yang salah, mereka akan menemukan sesuatu yang salah. Jika kamu mengatakan sesuatu tentang orang itu, mereka akan segera menyelidiki kamu, bisik pria di belakangnya. Bukannya aku mengenal orang yang ada di gambar itu. Mengapa saya harus takut? Tanya Longchen. Orang itu melihat ke depan, dan melihat mereka masih beberapa mil dari garis depan, dia sepertinya merasa bahwa jarak ini cukup aman baginya untuk berkata, adik, saya bisa katakan kamu tidak punya pengalaman dengan dunia. Yang penting bukanlah apakah Anda mengenal orang itu atau tidak. Yang penting adalah berapa banyak yang Anda miliki di saku Anda, mengerti. Petik 2. Saya benar-benar tidak mengerti. Ah, anak-anak muda, kamu belum cukup menderita. Tahukah kamu siapa orang dalam gambar itu? Petik 2. Tolong beritahu aku. Orang ini sangat tampan dan tanpa beban, pahlawan yang jelas luar biasa, seseorang yang bisa mengangkat langit dan bumi. Berhenti-berhenti. Kalau kamu mulai berbicara seperti ini, saya juga akan bergabung dengan barisan di belakang, kata orang itu tanpa daya. Dia juga takut tersangkut. Pada saat ini, sudah ada beberapa orang di dekat mereka yang berlari ke belakang lagi, jelas ingin menjauhkan diri dari Longchen. Dalam perjalanannya ke sini, Longchen telah memikirkan banyak hal, dan dia merasa Litian Suan dan Wilde masih aman. Selanjutnya, setelah menggigit staff devoring jiwa emas Valet, dia merasa jauh lebih baik. Dia lebih santai, yang membuatnya bisa bercanda dengan orang ini. Baiklah, baiklah, saya tidak akan mengatakan apapun. Kakak, ceritakan padaku, apa cerita di balik ini. Longchen langsung memberi orang ini botol giyok kecil. Orang itu terkejut. Dia mengambil botol itu, dan menyapu dengan akal surgawi. Dia menemukan pil obat tingkat 9 tingkat atas. Dia sangat gembira, tapi dia pintar, dan kegembiraan itu hanya muncul sesaat di wajahnya sebelum ditekan. Sekarang dia merasa bahwa pemula yang tidak berpengalaman ini adalah seseorang yang datang dari latar belakang yang sangat mengejutkan. Kemungkinan besar, dia adalah seseorang dengan status tinggi dari kekuatan tertinggi yang keluar karena pengalaman. Itulah mengapa dia tidak mengerti cara dunia bekerja. Namun, cara dia menghabiskan banyak waktu sangat mengejutkan. Pil obat yang satu ini bernilai lebih dari setengah kekayaan totalnya. Jangan mendapatkan ide apapun. Meskipun saya tidak tahu banyak, seseorang seperti Anda tidak dapat menipu saya, kata Longchen, sentuhan jijik muncul di wajahnya. Dari tatapan orang itu, dia telah melihat keserakahan dan kelicikan. Orang ini sebenarnya mulai melihatnya sebagai domba yang gemuk. Apakah penampilan palsunya benar-benar terlihat seperti Tuan Muda Manja? Longchen membuat tatapannya tajam. Orang ini sekarang merasa seperti dua bilah tajam menusuk jantungnya dan melihat melalui pikirannya. Tidak, tidak, itu adalah kesalahpahaman. Saya tidak akan berani memiliki pikiran seperti itu. Orang itu dengan tergesa-gesa menggelengkan kepalanya. Keringat membasahi dahinya. Dia merasa seperti dewa kematian sedang menatapnya. Selama Longchen menginginkannya, dia bisa membunuhnya. Berbicara, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Saya hanya keluar untuk pengalaman, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di dunia sekuler ini. Jika Anda menjelaskannya dengan benar, mungkin ada hadiahnya, kata Longchen, membual tanpa malu-malu. Karena orang ini mengira dia adalah Tuan Muda, dia bisa saja bertindak seperti Tuan Muda, seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang dunia tetapi sebenarnya adalah keberadaan yang sangat kuat. Setidaknya seorang idiot tidak akan mencoba menipunya. Ya tentu saja. Sepertinya Anda bukan seseorang dari wilayah Suan Timur, atau Anda pasti tahu siapa keberadaan yang menakutkan ini. Orang itu dengan tergesa-gesa mulai bertindak dengan tulus. Jangan coba-coba menebak latar belakang saya. Jika Anda menolak untuk mengatakan, saya akan menemukan orang lain, kata Longchen tidak sabar. Orang ini benar-benar menganggapnya idiot. Dia sebenarnya ingin memancing informasi darinya. Ya, ya, saya akan bicara. Melihat kesabarannya, orang ini buru-buru menyingkirkan pikiran itu dan menunjuk ke lukisan itu. Orang itu adalah Raja Yama yang menakutkan yang telah membunuh banyak orang. Saya kira Anda tahu tentang tiga sekte besar surgawi. Dua dari mereka baru saja dihancurkan olehnya. Petik 2. 2. Kali ini giliran Longchen yang terkejut. Iya, nama orang ini adalah Longchen. Dia adalah seorang jenius di antara para jenius, jenius paling menakutkan di wilayah Suan Timur. Namun, setelah pergi ke dunia roh, senjata jahat menguasai pikirannya, mengubahnya menjadi iblis. Dia membunuh siapapun yang dia lihat, apakah mereka teman atau musuh. Begitu dia kembali ke sekte Suantian Dao, dia menghancurkan sektenya, membunuh Tuhan dan sesama muridnya. Bahkan sekte itu sendiri berubah menjadi tanah tandus. Awalnya, kebanyakan orang tidak percaya. Tapi kemarin, Pilfali, Ras Kuno, Jalur Rusak, Aliansi Keluarga Kuno, Blood Kill Hall, dan kekuatan besar lainnya yang tak terhitung jumlahnya maju untuk memastikan bahwa Longchen berada di bawah kendali senjata jahat. Dia bukan lagi Longchen yang dulu. Dia adalah iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata, dan mereka semua telah mengirimkan surat perintah kematian untuknya. Bahkan Aliansi Surga Bela Diri berpartisipasi dalam surat perintah kematian, dan mereka telah memanggil semua sekte besar untuk memburunya demi keselamatan wilayah Suantimur. Jadi, karena semua orang memburunya, formasi transportasi besar semua memiliki orang yang menyaring mereka untuk memastikan Longchen tidak datang, kata orang itu. Tanpa menyadarinya, Longchen mengepalkan tinjunya dengan erat. Meskipun dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan amarahnya. Ini jelas merupakan upaya tercelah dan tidak tahu malu untuk menjebaknya. Itu adalah skema yang dibuat oleh Ras Kuno, Jalur Rusak, dan Aliansi Keluarga Kuno. Mereka menggunakan Dragon Bone Efilmun untuk menjebaknya atas tuduhan kriminal ini. Sekarang penghancuran sekte Suantian Dao telah menjadi sesuatu yang tercelah yang telah dia lakukan. Bagi mereka untuk mengatakan bahwa dia akan melakukan sesuatu seperti menghancurkan sekte sendiri dan membunuh yang lebih tua, bagaimana mungkin Longchen tidak marah. Itu bukan hanya Ras Kuno, Jalur Rusak, dan Aliansi Keluarga Kuno. Ada juga Pil Fali yang sudah lama terdiam. Mereka juga telah berpartisipasi dalam hal ini, maju dengan status khusus mereka untuk memastikan bahwa dia adalah seorang iblis. Ini adalah skema yang sangat besar, dan tanpa solusi apapun. Saat ini, sekte Suantian Dao telah pergi, dan Aliansi Surga Bela Diri juga menentangnya. Itulah yang paling membuatnya marah. Selanjutnya, mengingat Wakil Ketua Aliansi Wilayah Suantimur dari Aliansi Surga Bela Diri telah berada di sekte sihir menekan surga, Longchen mencium sebuah skema. Sekarang, dia akhirnya menyadari bahwa Aliansi Surga Bela Diri telah benar-benar berubah. Itu tidak lagi adil dan hanya Aliansi Surga Bela Diri seperti di masa lalu. Butuh dua hari baginya untuk tiba di sini. Dia bisa datang lebih awal, tetapi dia telah menunggu untuk pulih sepenuhnya. Sekarang amarahnya yang baru saja ditekan melonjak sekali lagi. Seluruh dunia sekarang penuh dengan musuhnya. Sekarang setelah dia mempelajari ini, kepercayaan aslinya menjadi goyah. Dia berteman dengan Zheng Wenlong, dan mereka sudah lama berkolaborasi. Mereka memiliki persahabatan yang dalam, tetapi bisakah persahabatan ini bertahan dalam cobaan seperti itu? Sulit untuk mengatakannya. Pengusaha peduli dengan keuntungan. Ketika keuntungannya tidak sebanding dengan bahayanya, apakah dia masih akan berkolaborasi dengannya? Zheng Wenlong berbeda dari Dragon Blood Legion yang telah berjuang keluar dari kematian bersama. Pengusaha harus melihat sesuatu dari sudut pandang seorang pengusaha. Kalau tidak, mereka tidak akan layak disebut pengusaha. Long Chen sekarang tidak tahu apakah dia telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke wilayah Suan Timur. Jika dia membuat pilihan yang salah, dia tidak akan kehilangan seorang teman begitu saja, dia mungkin telah menyerahkan dirinya pada hukuman abadi. Saat dia sedang melamun, orang itu melanjutkan, sebenarnya, ini semua tidak masuk akal. Mencari Long Chen hanyalah sebuah alasan. Alasan ini telah menjadi cara untuk mengambil kekayaan orang lain. Petik 2 Oh, mengapa demikian? Saat Long Chen menanyakan pertanyaan ini, keributan datang dari depan. Lepaskan aku. Saya bahkan tidak tahu Long Chen. Anda menjebak saya. Ini tidak adil. Petik 2 Orang yang berteriak adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah mewah. Dia tampak seperti ahli inti giok dengan status tertentu. Tapi sekarang suaranya penuh teror. Sungguh lelucon, semua orang di wilayah Suan Timur tahu siapa Long Chen. Kebohonganmu hanya memperburuknya. Bahwa dia pergi untuk interogasi mendetail. Tapi Anda tidak perlu khawatir, kami tidak akan salah memperlakukan orang baik. Namun, dia juga tidak akan membiarkan orang jahat. Anda sebaiknya bekerja sama, teriak seorang ahli bintang kehidupan. Sepertinya dia adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengawasi wilayah ini. Apakah kamu lihat, ini semua hanya sandiwara. Long Chen tidak akan sebodoh itu benar-benar keluar setelah melakukan hal seperti itu. Dia pasti sedang bersembunyi. Tujuan mereka melakukan ini bukan untuk menangkap Long Chen, tetapi hanya menargetkan beberapa orang dengan kekayaan yang layak tetapi tidak memiliki banyak latar belakang. Jika orang ini beruntung, dia hanya akan kehilangan semua uangnya. Tapi kalau dia tidak beruntung, dia akan kehilangan nyawanya, kata orang itu dengan acuh tak acuh. Sepertinya dia terbiasa melihat pemandangan seperti itu. Jadi begitulah. Sekarang Long Chen mengerti bahwa ini benar-benar cara untuk menghasilkan uang. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Long Chen melemparkan botol kepada orang ini. Di dalamnya ada tiga pil tingkat sembilan, menyebabkan orang itu berulang kali berterima kasih padanya. Informasi yang dia berikan sangat berguna. Setidaknya, Long Chen sekarang tahu betapa berbahayanya situasinya saat ini. Setelah mengambil hadiah ini, orang itu berlari ke belakang barisan, takut terlibat oleh Long Chen. Long Chen maju dengan barisan. Dia dengan cepat mencapai akhir, di mana ahli transformasi jiwa mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya untuk melihat apakah dia telah mengubah penampilannya. Oh! Long Chen menamparkan wajah orang itu. Persetan dengan ibumu, apakah kamu pikir kamu bisa menyentuh wajahku? Bab 1476, Ujian Persahabatan. Tamparan Long Chen mengirim ahli transformasi jiwa akan menyentuh wajahnya terbang. Dia berputar di udara, giginya yang berlumuran darah terbang. Semua orang melompat ketakutan. Orang-orang di antrean mundur, takut ditarik masuk. Bocah, kamu yang memintanya. Serangan tak terduga Long Chen membuat marah para ahli yang melakukan penyelidikan. Salah satu ahli bintang kehidupan segera melangkah maju, membanting telapak tangan ke arahnya. Tekanan menakutkan dari seorang ahli bintang kehidupan runtuh. Tekanan ini membuat para ahli transformasi jiwa sulit bernapas. Sementara yang lain tidak dapat bergerak, wajah mereka pucat seperti kertas. Namun yang mengejutkan, pergelangan tangannya tiba-tiba tertangkap. Long Chen telah mengabaikan tekanan ahli Lifestar untuk menangkap tangannya. Pakar Lifestar terkejut. Dia merasa tangannya seperti tersangkut penjepit besi. Dia merasakan sakit yang luar biasa, tetapi ketika dia mencoba untuk mundur, dia mendapati dirinya tidak dapat bergerak. Retak. Long Chen menendang ahli Lifestar di ketiak saat dia menarik tangannya, dengan paksa merobek lengannya. Ah! Pakar bintang kehidupan hanya punya waktu untuk menangis singkat karena lengannya robek ketika tangan Long Chen menahan tenggorokannya. Dia pucat karena ketakutan dan tidak bisa berbicara. Dia bahkan tidak berani bergerak. Dari tangan Long Chen, dia merasakan energi yang menjatuhkan gunung. Itu sangat kental, dan jika dilepaskan, dia akan hancur berkeping-keping. Mungkin orang lain tidak bisa merasakannya, tapi ahli bintang kehidupan bisa merasakan bahwa hidup dan mati akan ditentukan oleh satu keinginan dari Long Chen. Pertama adalah tangan kiri. Po. Setelah tangan kiri selesai, barulah tangan kanan. Po. Long Chen menamparkan ahli Lifestar dua kali di wajahnya. Kepalanya membengkak, tetapi alih-alih menjadi lebih pintar, dia merasa seperti bintang-bintang berputar di sekitar kepalanya. Dia sudah benar-benar tercengang, dan dia tidak berdaya untuk melarikan diri bahkan ketika Long Chen bertukar tangan. Melihat situs ini, semua orang yang berbaris tercengang. Brengsek, menurutmu kamu ini siapa? Lepaskan dia. Petik dua. Pada saat ini, ahli bintang kehidupan lainnya meraum dan melepaskan auranya. Pedang ungu emas menunjuk ke Long Chen, dan rune kuat beredar di sekitarnya. Itu adalah item leluhur. Pakar Lifestar ini adalah pemimpin grup ini. Hanya ada dua ahli bintang kehidupan untuk penyelidikan korup di sini. Dia tidak menyangka anak muda ini segera menaklukkan temannya. Long Chen tiba-tiba membuang ahli bintang kehidupan yang pusing di tangannya. Dia dengan dingin berkata, jangan arahkan tongkatmu padaku. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kehidupan lagi. Petik dua. Tindakan Long Chen hanya membuat ahli bintang kehidupan ini semakin tercengang. Awalnya dia mengira Long Chen tidak akan melepaskannya dengan mudah. Tapi dia membiarkannya begitu saja. Sepertinya dia bahkan tidak peduli padanya. Ada pun ahli bintang kehidupan yang kepalanya membengkak dan sekarang tampak seperti babi. Akhirnya dia mendapatkan kembali akalnya dan meraung, siapa kamu? Long Chen mencibir dan mengeluarkan tablet emas. Dia melemparkannya padanya. Pakar Lifestar menangkapnya, tapi tangannya gemetar dan hampir putus hanya karena menangkapnya. Long Chen telah melemparkannya dengan santai, jadi dia juga menerimanya dengan santai. Tapi ini mengakibatkan kekuatan Long Chen mengejutkannya. Tablet itu berat, tetapi ketika dia melihat gambar dan kata-kata yang terukir di dalamnya, ekspresinya benar-benar berubah. The Flame Divine Pa. Diam, karena kamu mengetahuinya, bukankah menurutmu kamu harus menyerahkannya kembali padaku? Teriak Long Chen, memotongnya. Ekspresi ahli Lifestar berubah beberapa kali. Pada akhirnya, dia mengembalikan tablet itu ke Long Chen. Setelah mengambilnya, Long Chen menggantungnya di pinggangnya dan dengan dingin berkata, kami telah menerima perintah untuk datang ke sini untuk memburu Long Chen. Para ahli sejati telah dimobilisasi dan menciptakan jaring yang tak terhindarkan. Anda orang harus memesan sendiri. Jangan mempersulit kami. Lagi pula, setelah kami berpartisipasi, saya tidak ingin melihat apapun yang dapat merusak citra kami. Jika tidak, Huff, kamu akan menerima hukuman yang paling ketat, mengerti. Petik 2. Dimengerti? Tolong lakukan apa yang Anda inginkan. Ahli bintang kehidupan lainnya dengan tergesa-gesa meminta maaf, memberi isyarat kepada Long Chen untuk melanjutkan perjalanan. Long Chen menganggup dan pergi. Yang lain semua menatap punggungnya, semua kaget. Siapa orang ini? Saudara Zhao, siapa itu? Tanya ahli Lifestar yang telah dipukuli dengan parah. Dia adalah prajurit lempengan emas dari Flame Divine Palace. Anda, Anda benar-benar tidak beruntung. Kami tidak bisa memprovokasi Pil Fali. Ahli bintang kehidupan lainnya mendesah tanpa daya. Pil Fali benar-benar memobilisasi para prajurit emas dari Flame Divine Palace. Bukankah dikatakan bahwa para prajurit emas semuanya berada di level peringkat 9 Celestial? Petik 2. Itulah mengapa kamu tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kekalahanmu wajar saja, jadi jangan khawatir tentang itu. Petik 2. Dia berpikir bahwa alasan ahli bintang kehidupan yang dipukuli telah ditangkap oleh Long Chen dengan mudah adalah karena penindasan tekanan Dao Surgawi. Tapi kenyataannya, ahli Lifestar yang kalah tidak merasakan hal seperti itu. Dalam keadaan kebingungannya, dia bahkan tidak ingat merasakan energi Dao Surgawi. Yang dia ingat hanyalah bahwa orang ini benar-benar menakutkan dan mampu mengambil nyawa kecilnya dengan sekejap. Bukankah Pilvali mendukung kita? Mengapa mereka mengirim prajurit emas mereka? Petik 2. Siapa tahu, kami tidak beruntung bertemu dengannya. Apapun itu, kita harus menjaga diri kita sendiri. Tinggal setengah hari lagi sampai kita menyerahkan tugas kita. Kemarin, Sekte Kilin mendapat begitu banyak domba gemuk, tapi kami hanya mendapat beberapa domba kurus sebelum bertemu dengan orang ini. Betapa tidak beruntungnya. Petik 2. Tapi, kita harus menarik banyak bantuan untuk mendapatkan otoritas kita hari ini. Pakar bintang kehidupan berkepala babi agak tidak mau melakukan ini. Kemungkinan besar, bantuan itu termasuk suap dalam jumlah besar. Mereka masih belum mengembalikan investasi awal itu. Tidak ada jalan lain. Siapa sangka bahwa Pilvali yang awalnya hanya secara lisan mendukung kami akan mengirimkan prajurit emas mereka? Ini berarti Pilvali sangat mungkin mencoba menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Longchen dan mengguncang benua surga bela diri dengan unjuk kekuatan mereka. Bagaimanapun, itu karena Longchen itulah Pilvali yang dipermalukan, dan kemudian Longshan menyebabkan kekacauan total di dalam Pilvali. Seharusnya sudah waktunya bagi mereka untuk menunjukkan kepada benua bahwa mereka tidak lemah. Kita hanya harus menganggap diri kita tidak beruntung. Jika Pilvali memobilisasi kekuatan mereka, mereka pasti akan naik ke panggung utama. Orang kecil seperti kita harus bertahan. Petik 2. Pakar bintang kehidupan lainnya menghela nafas lagi. Memerintahkan bawahannya untuk melanjutkan penyelidikan, dia membuat perhatian khusus untuk memberitahu mereka agar tidak menyentuh domba gemuk. Longchen melewati pos pemeriksaan secara paksa dengan tablet emas. Tapi dia tidak merasakan kegembiraan sedikitpun. Tablet emas ini adalah sesuatu dari wilayah api naga surga Pilvali. Itu datang dari kuda Jiang yang sudah mati. Saat itu, Longchen mengira itu semacam harta karun, jadi dia mengambilnya sambil lari dari monster Aldeville. Tapi pada akhirnya, itu hanyalah sebuah tablet status, jadi dia secara acak melemparkannya ke dalam ruang kekacauan utama tanpa memikirkannya. Dia bahkan tidak tahu apa itu prajurit emas. Yang dia tahu hanyalah bahwa masalah ini memiliki bayangan Pilvali di belakangnya, jadi ini adalah ujian. Dan tes ini menunjukkan Pilvali benar-benar berpartisipasi di dalamnya. Dengan kata lain, Pilvali telah pulih dari pukulan yang diberikan Master Long San kepada mereka. Apakah itu berarti vaksi radikal telah pulih dari ambang kematian? Tapi itu sepertinya tidak terlalu enteng. Vaksi radikal telah kehilangan semua kekuatannya. Seharusnya hampir mustahil bagi mereka untuk mendapatkan kembali kekuasaan. Dia tidak bisa memahaminya. Ini adalah satu hal yang membuatnya tidak nyaman. Seberapa dalam Pilvali terlibat dalam hal ini? Jika mereka hanya berpartisipasi dalam nama, jika mereka hanya mengatakan bahwa dia adalah iblis tanpa melakukan apapun, maka itu akan baik-baik saja. Tetapi seandainya Pilvali ingin menarik seseorang dari ras kuno, jalur rusak, dan aliansi keluarga kuno dengan membunuhnya sebelum mereka bisa. Ini akan memamerkan kekuatan mereka untuk semua orang dan melindungi status mereka sebagai penguasa benua. Ketika dia pertama kali mendengar bahwa Pilvali terlibat, dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi setelah melihat tablet emas ini mengintimidasi orang-orang itu, dia melihat sesuatu pada tingkat yang lebih dalam, dan melihat masalah yang lebih besar. Pilvali selalu menjadi penguasa dunia ini. Mereka pasti tidak akan membiarkan orang lain berdiri di atas mereka. Faktanya, mereka tidak akan membiarkan orang lain berdiri di level yang sama dengan mereka. Tapi sekarang masalah Longchen telah mengguncang wilayah Suan Timur. Jika Pilvali tidak mengambil posisi terdepan dengan cara ini, itu akan membuat prestis semereka turun. Jadi, apakah mereka aktif atau pasif, cepat atau lambat mereka harus muncul. Dan begitu mereka melakukannya, mereka pasti akan datang dengan cara yang paling mendominasi dan tirani. Baiklah, kuakui aku tidak memikirkan ini dengan ama sebelumnya. Huff, ini cukup menekan. Petik 2. Longchen menarik napas dalam-dalam. Sekarang dia telah melakukannya. Ras kuno, jalur rusak, aliansi keluarga kuno, aliansi surga bela diri, lembah pil, mereka semua menargetkannya dengan kekuatan penuh mereka. Dikelilingi oleh musuh. Menarik, siapapun yang ingin melawanku bisa datang. Saatnya untuk melihat apakah Huayun Sekte ingin bergabung dengan mereka atau bergabung dengan saya. Petik 2. Longchen menenangkan dirinya. Karena dia sudah dikelilingi oleh musuh, tidak perlu terlalu memikirkannya. Hanya memikirkan hal itu tidak akan membuatnya keluar dari ini. Itu hanya akan menggetarkan hatinya. Itu masih sama, di depan kekuatan absolut, semua skema tidak berguna. Ini masalahnya sekarang. Tidak mungkin kecerdasannya bisa mengeluarkannya dari ini. Dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya. Namun sebelum melakukan itu, ia ingin mengetahui siapa musuhnya dan siapa sahabatnya untuk mempersiapkan diri. Halo, boleh saya tanya siapa? Longchen memasuki rumah lelang terbesar milik Sekte Huayun di kota Suantimur. Begitu dia masuk, seorang petugas cantik datang untuk menyambutnya. Beritahu Zheng Wenlong bahwa seorang teman lama dari Wastelen Timur sangat ingin bertemu dengannya. Longchen sangat menekankan. Longchen dibawa ke kamar pribadi. Di dalamnya, dia hanya duduk dengan mata tertutup, tidak bergerak. Sepertinya dia sedang bermeditasi. Di tempat lain di gedung itu, Zheng Wenlong sedang melihat ke dinding, matanya tidak fokus. Di belakangnya adalah petugas yang Longchen berikan pesannya. Apakah saya melihatnya? Apakah saya tidak? Zheng Wenlong mengepalkan tinjunya, terjebak dalam perjuangan. Bab 1477, Dao Bisnis Zheng Wenlong menatap dinding tanpa suara. Dia berada di titik balik yang sangat besar dalam hidupnya. Apa yang dia putuskan akan menentukan masa depannya. Suruh dia menunggu sebentar. Saya akan segera pergi menemuinya, kata Zheng Wenlong akhirnya, tampaknya telah membuat tekadnya. Iya, petugas itu pergi. Zheng Wenlong perlahan berdiri sampai dia tepat di depan tembok. Dia menekan tonjolan di dinding. Dinding perlahan terbuka, menampakkan sebuah ruangan besar. Ruangan ini memiliki tirai cahaya melingkar yang terus berputar. Zheng Wenlong berjalan di depan tirai cahaya. Dia berdiri di sana lama sebelum akhirnya menjangkau ke dalamnya. Fluktuasi datang dari cahaya, dan sesosok muncul. Zheng Wenlong dengan hormat berlutut di tanah. Murid Zheng Wenlong menyapa Master Sekte. Sosok di dalam tirai adalah seorang tetua yang duduk bersila. Dia memiliki rambut putih tapi wajah kemerahan seperti bayi. Dia perlahan membuka matanya. Matanya tampak tua dan agak keruh. Namun, mereka sangat damai, seolah-olah dia bukan Master Sekte, tetapi penatua yang baik hati. Penatua yang tampaknya biasa ini adalah Master Sekte Huayun, salah satu tokoh teratas benua, seseorang yang setingkat dengan Master Pilfali. Dia adalah guru dari Sekte Huayun, Hua Mingkyong. Namun, sosok yang sangat kuat ini tampak seperti sesepu biasa dan bahkan tampak sangat ramah. Nak, apakah kamu mengalami kesulitan? Hua Mingkyong memandang Zheng Wenlong melalui tirai cahaya dengan semangat. Maaf, Master Sekte, saya ingin meninggalkan Sekte Huayun. Zheng Wenlong berlutut di tanah, kepalanya ke tanah, tidak berani melihat Hua Mingkyong. Oh, mengapa? Suara Hua Mingkyong masih tenang. Saya punya teman dalam masalah. Saya perlu membantunya, tetapi saya tidak ingin melibatkan Sekte atau jutaan dan jutaan anggotanya. Sejak zaman kuno, selalu sulit untuk memilih antara kesetiaan dan kebenaran. Saya juga mengalami kesulitan memilih, tetapi dengan Longchen dalam bahaya yang akan segera terjadi, saya harus bertindak apapun. Jadi saya berharap Anda dapat menerima perasaan saya terhadap Sekte Huayun. Jika ada kehidupan lain, saya pasti akan menjadi murid dari Sekte Huayun lagi dan membalas budi Anda. Menjelang akhir, suara Zheng Wenlong tersedak oleh emosi. Sekte Huayun adalah rumahnya, dan itu juga keyakinannya. Dia benar-benar tidak ingin pergi. Meninggalkan yang setia tidak setia, tetapi mengabaikan seorang teman yang sedang dalam masalah tidak adil. Siapapun pasti kesulitan memilih. Zheng Wenlong saat ini bukanlah Zheng Wenlong yang telah ditemui Longchen di awal. Dia sekarang menjadi sosok besar dengan status yang kuat. Dia tahu banyak hal yang belum dia ketahui sebelumnya, jadi dia tahu betapa berbahayanya kesulitan Longchen saat ini. Itu karena dia tahu bahwa dia tidak ingin menarik Sekte Huayun ke dalamnya. Dia siap membantu Longchen sendirian. Dengan begitu, tindakannya tidak akan berhubungan dengan Sekte Huayun, dan dia tidak perlu khawatir melibatkan Sekte Huayun. Nak, pertama-tama, kamu harus bangun. Hua Mingkyong tersenyum tipis. Murid tidak memiliki wajah untuk mengangkat kepalanya. Zheng Wenlong masih tetap menundukkan kepalanya. Anak bodoh, kamu adalah pengikut setia dari Dewa Kekayaan, tapi kamu masih belum memahami esensi sejati dari Sekte Huayun. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apa setiap murid dari Sekte Huayun? Petik 2. Seorang pengusaha. Dan untuk apa para pengusaha ada? Untuk keuntungan. Kalau begitu katakan padaku, apakah kolaborasimu dengan Longchen menguntungkan? Memiliki. Dan jika Anda melanjutkan kolaborasi Anda dengan Longchen, apakah Anda akan mendapatkan lebih banyak keuntungan? Jika dia hidup, keuntungannya secara alami tidak terbatas. Kalau begitu, bukankah itu saja? Pengusaha mengejar keuntungan, membantu Longchen mendapatkan lebih banyak keuntungan. Mengapa Anda harus meninggalkan Sekte Huayun untuk ini? Tindakan Anda tidak melanggar aturan Sekte Huayun, juga tidak bertentangan dengan keyakinan kami. Mengapa Anda perlu melakukan ini? Tanya Hua Ming Kiong. Tapi kali ini, ada Pilfali, Ras Kuno, Jalur Rusak, Aliansi Keluarga Kuno. Lupakan tentang mereka untuk saat ini. Yang perlu Anda ingat adalah bahwa Anda adalah seorang pengusaha, dan Anda harus menjalankan bisnis dengan itikat baik. Selama klien Anda tidak memutuskan kolaborasi tersebut, maka selama masih ada keuntungan yang bisa dihasilkan, Anda tidak dapat memutuskannya sendiri karena alasan egois. Itu akan menjadi pelanggaran kontrak dan pelanggaran doktrin Dewa Kekayaan, kata Hua Ming Kiong. Tapi, Zheng Wenlong akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Hua Ming Kiong tersenyum. Nak, tidak ada tapian. Dao bisnis juga merupakan salah satu Tao surgawi. Kami terus maju dengan mengikuti arahan Dewa Kekayaan dan menjalankan bisnis kami dengan jujur. Semua keraguan Anda hanyalah pikiran seorang anak kecil. Tidak peduli seberapa tinggi kecerdasanmu, bisakah itu melebihi kecerdasan Dewa? Petik 2. Murid tidak akan berani membandingkan dirinya dengan Dewa Kekayaan, kata Zheng Wenlong buru-buru. Lalu mengapa Anda mempertanyakan kecerdasan Dewa Kekayaan? Aku tidak, aku mengerti, saya tahu di mana saya salah. Zheng Wenlong hendak berdali ketika dia tiba-tiba menyadari dan menjadi senang. Lumayan, pemahamanmu benar-benar bagus. Ingat, apapun yang Anda lakukan, selama Anda bertindak dalam batasan dari apa yang diperintahkan Dewa Kekayaan, Anda mengikuti arahan Dewa Kekayaan. Jika Anda merasa ragu, takut, atau was-was, itu hanya karena Anda kurang percaya pada Dewa Kekayaan. Kami adalah manusia, bukan Dewa. Dan kecerdasan Dewa bukanlah sesuatu yang bisa kita raih. Sebenarnya, bagaimana Anda tahu bahwa kedatangan Longchen ke sini bukan berkat bimbingan Dewa Kekayaan? Kata Hua Mingkiong dengan cahaya yang menggugah pikiran di matanya. Saya mengerti, terima kasih banyak atas bimbingan Anda. Zheng Wenlong sangat berterima kasih untuk ini. Baiklah, kamu bisa pergi. Selama Anda bertindak sesuai dengan arahan Dewa Kekayaan, Anda berada di jalur yang benar. Tidak peduli apa yang terjadi sebagai hasilnya, saya akan berada di sana untuk mendukung Anda, kata Hua Mingkiong. Iya. Longchen duduk bersilah. Akhirnya, dia membuka matanya dan berdiri. Sudah menjadi waktu yang berharga bagi tongkat dupa. Karena Zheng Wenlong tidak punya waktu, saya akan pergi. Petip 2. Uh, petugas yang berdiri di sampingnya menjadi canggung, tidak tahu harus berkata apa. Bukannya aku tidak punya waktu. Hanya saja saya hampir membuat kesalahan besar selama ini. Saat ini, Zheng Wenlong masuk. Kamu bisa pergi. Saya akan berbicara dengannya sendirian. Dia mengusir petugas. Longchen duduk kembali, melihat Zheng Wenlong, dia berkata, sejujurnya, saya sangat senang Anda datang. Tentu saja, saya datang. Itu hanya masalah seberapa cepat saya bisa sampai di sini. Senyum percaya diri lama Zheng Wenlong telah kembali. Terima kasih. Longchen akhirnya tersenyum. Kedatangan Zheng Wenlong berarti Longchen tidak salah menilai dirinya. Meskipun dia adalah seorang pengusaha, dia juga seorang pria berdarah panas. Tidak, kamu seharusnya tidak bersikap begitu sopan denganku. Itu akan membuat kita tampak seperti orang asing. Pepata biasa mengatakan bahwa berbicara tentang uang akan merusak persahabatan, tetapi bagi murid-murid sekte Huayun, berbicara tentang persahabatan adalah hal yang akan merusak uang. Petik 2. Sepertinya saya benar untuk datang ke sini. Anda siap untuk berdiri bersama dengan saya. Petik 2. Tidak, aku tidak berdiri bersamamu, tapi di sisi uang. Anda adalah klien saya yang berharga, dan saya harus melindungi Anda. Begitulah cara mendapatkan untung paling banyak, kata Zheng Wenlong dengan sungguh-sungguh. Longchen mengangguk. Meskipun Zheng Wenlong bertindak sebagai pengusaha, Longchen dapat melihat emosinya, yang tulus. Dia senang dia punya teman seperti itu. Zheng Wenlong tidak pernah mengecewakannya, tidak di masa lalu, dan tidak sekarang. Saya ingin tahu semua yang terjadi di wilayah Suantimur saat saya pergi. Tentu saja, yang paling penting adalah sekte Suantian Dao. Apakah itu masih ada, dan siapa yang berpartisipasi? Longchen langsung ke pokok permasalahan. Sini, saya sudah menyiapkan informasinya untuk Anda. Zheng Wenlong menyerahkan Longchen setumpuk kertas dengan berbagai hal terekam di atasnya. Kehancuran Sekte Suantian Dao datang terlalu tiba-tiba. Jalur rusak mengumumkan bahwa itu dilakukan oleh mereka, tetapi tidak sesederhana itu. Anda bisa melihat melalui ini. Ini semua yang dikumpulkan oleh jaringan intelijen kami. Petik 2. Longchen membalik-balik halaman satu per satu. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap. Zheng Wenlong menjelaskan, jalan yang rusak merupakan kekuatan utama, tetapi ada beberapa kaki tangan. Sekte sihir penekan surga hanyalah salah satunya. Menurut jejak yang tertinggal di medan perang, setidaknya ada 5 item divine yang bertentangan dengan item divine Suantian Dao Sekte. Di antara mereka adalah tengkorak dewa rusak jalur rusak, staf pemakan jiwa emas ungu dari Sekte sihir penekan surga, dan drum dewa mencapai surga dari raskuno. Ada pun 2 item surgawi lainnya, karena fluktuasi spasial terlalu kuat dan aura mereka agak mirip dengan aura menara Suantian dan cermin reinkarnasi, untuk sementara tidak mungkin untuk menentukan item surgawi mana mereka. Pertarungan yang melibatkan 7 item divine jarang terjadi, bahkan di seluruh benua. Setidaknya, Longchen mengangguk. Dia memeriksa semua informasi yang terdaftar. Informasi ini didasarkan pada analisis medan perang tempat Sekte Suantian Dao dulu. Itu juga memiliki informasi tentang berbagai sekte dan apa yang telah mereka lakukan sekitar waktu Sekte Suantian Dao dihancurkan. Mayoritas sekte telah bertindak normal sepenuhnya. Tetapi setelah Sekte Suantian Dao dihancurkan, Wakil Ketua Aliansi dari Cabang Timur Aliansi Surga Bela Diri pergi ke Sekte Sihir yang menekan surga, dan Pil Fali juga menjadi hidup selama ini, dengan beberapa kekuatan yang mengirim ahli untuk berkomunikasi. Mereka. Meskipun hal-hal ini tidak secara langsung membuktikan apapun, Longchen bisa melihat skema besar. Kehancuran Sekte Suantian Dao adalah hasil dari banyak kekuatan yang bekerja bersama. Zheng Wenlong berkata, Hanya ini yang saya tahu. Longchen, sekarang kamu dikelilingi oleh musuh, apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Ini sudah cukup. Setidaknya, kepalaku lebih jernih, dan aku mengenal beberapa musuhku sekarang. Adapun apa yang akan saya lakukan, saya belum tahu. Saya ingin mencari tahu apakah ada orang dari Sekte Suantian Dao yang selamat atau tidak. Petik 2. Berdasarkan bukti, ada terlalu banyak define item pada saat itu, dan kemungkinan Menara Suantian melarikan diri rendah. Namun, tidak ada juga tanda-tanda bahwa itu dihancurkan. Itulah sebabnya beberapa ahli menyimpulkan bahwa Menara Suantian kemungkinan besar telah dipaksa masuk ke aliran ruang angkasa yang kacau. Mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Petik 2. Bab 1478, kabar buruk dan kabar baik. Arus ruang yang kacau. Hati Longchen segera tenggelam. Aliran ruang yang kacau adalah ruang antara dua dunia, dan itu diisi dengan bilah spasial yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ahli Lifestar akan langsung tercabik-cabik. Bahkan jika Menara Suantian hadir untuk melindungi mereka, begitu mereka tersesat dalam arus yang kacau, mereka mungkin tidak akan pernah kembali. Ini adalah kemungkinan terburuk, tetapi Longchen harus menerima kenyataan. Menghadapi serangan 5 item define yang datang entah dari mana, hanya sedikit yang bisa dilakukan Menara Suantian. Kekuatan semacam itu bisa menghancurkan dunia. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri, terutama mengingat ini adalah sesuatu yang telah direncanakan musuh mereka sejak lama. Jika Menara Suantian benar-benar dipaksa masuk ke aliran ruang yang kacau, bahkan jika itu bisa menahan bilah spasial, pada akhirnya akan kehabisan energi. Niat membunuh berkecamuk di dalam Longchen. Tidak peduli seberapa hati-hati dia bertindak, dia masih melibatkan sekte Suantian Dao. Di dunia roh, untuk melindungi hutan kehidupan, dia telah menjadi musuh bebuyutan dengan ras kuno, jalur rusak, dan aliansi keluarga kuno. Dengan lawan-lawannya harus mundur setelah kekalahan yang menyedihkan, mereka memutuskan untuk menghancurkan rumahnya. Tanpa sekte Suantian Dao, dia sendirian, menghadapi dunia yang penuh dengan musuh. Seperti ini, mereka bisa menemukan sejuta alasan untuk membunuhnya. Tidak ada yang akan berbicara untuknya. Longchen merasa dirinya menjadi bintang bencana. Kemanapun dia pergi, bencana akan menyusul. Memikirkan Litian Suan, Wilde, dan yang lainnya tersesat dalam arus ruang yang kacau, niat membunuhnya mengamuk. Broter Wenlong, adakah cara untuk menemukan mereka? Saya tidak keberatan membayar harganya, tanya Longchen. Zheng Wenlong menggelengkan kepalanya, mendesah, ini bukan sesuatu yang perlu kamu tanyakan. Kamu sudah tahu jawabannya. Aliran ruang yang kacau terlalu kuat. Apapun yang hilang di sana akan sulit keluar. Terkadang, Anda bahkan mungkin secara tidak sengaja memasuki dunia asing, tidak pernah kembali. Jika menara Suantian masuk dengan sendirinya, maka mungkin akan ada peluang untuk kembali. Tapi pada saat itu, itu telah dipaksa di bawah serangan diam-diam dari lima item divine. Bahkan jika itu diklaim sebagai orang nomor satu di pertahanan, itu pasti terluka parah oleh serangan diam-diam itu. Dalam situasi seperti itu, hal terbaik yang bisa dilakukannya adalah bertahan dengan getir dalam aliran ruang yang kacau balau. Itu tidak berdaya untuk menerobos ke dunia, jadi segalanya bukan pertanda baik bagi menara Suantian. Longchen tanpa sadar mengepalkan tinjunya begitu keras hingga mereka berderit. Dia merasa tidak berdaya. Dia tidak punya cara untuk menemukan menara Suantian, apalagi menyelamatkan mereka. Dia merasa seperti menjadi gila. Ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti otak sama sekali tidak berguna. Otak? Kecerdasan. Mereka tidak memiliki kegunaan sedikitpun di sini. Longchen, jangan terlalu khawatir. Setidaknya, menurut apa yang saya tahu, kolam surga dan bumi sekte Dao Suantian belum mengering. Itu berarti sekte Suantian Dao masih ada, kata Zheng Wenlong. Bagaimana Anda tahu bahwa Longchen terkejut? Ini sebenarnya hukum yang sangat sederhana. Orang-orang telah mengujinya. Setelah memadatkan kolam surgawi, ketika orang mengukir nama sekte Suantian Dao di dalamnya, mereka akan menemukan bahwa masih mungkin untuk mengukirnya. Nama itu kemudian akan perlahan memudar, menandakan bahwa sekte Suantian Dao masih ada. Jika sekte Suantian Dao benar-benar mati, tidak mungkin untuk mengukir nama itu. Kolam surgawi tidak akan diakui oleh langit dan bumi. Banyak sekte telah menggunakan metode ini untuk menentukan bahwa sekte Suantian Dao masih ada, kata Zheng Wenlong. Itu masih ada. Bagus, ini adalah berita terbaik untuk saya. Saya sebenarnya tidak memikirkan metode seperti itu. Long Chen langsung sangat rileks. Sudah seminggu sejak kehancuran sekte Suantian Dao. Jika menara Suantian masih bertahan saat ini, itu berarti ada peluang bagus itu bisa bertahan sampai Long Chen bisa menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Ini benar-benar hanya berita yang dia butuhkan untuk membangkitkan semangatnya. Kakak Long, apa rencanamu sekarang? Jika Anda butuh bantuan, tanyakan saja. Saya siap untuk menaruh investasi besar pada Anda, Zheng Wenlong berjanji dengan sungguh-sungguh. Hahaha, hanya fakta bahwa kamu bisa melihatku tanpa khawatir menyinggung semua kekuatan itu sudah cukup untuk membuatku bersyukur tanpa henti. Saya jarang mengagumi siapapun, tetapi saya mengagumi cara Anda menjalankan bisnis. Semoga bisnis kami dapat bertahan seumur hidup. Long Chen tersenyum. Dia mendapatkan kejutan yang menyenangkan di sini. Dia benar untuk datang. Di mata dunia luar, pengusaha hanya menginvestasikan uang. Tetapi investasi dalam persahabatan sebenarnya adalah investasi yang paling penting. Saya sudah mendapatkan keuntungan besar dari investasi saya pada Anda, yang selanjutnya membuktikan bahwa investasi semacam itu adalah yang terbesar. Keuntungannya hanya terus melonjak ribuan dan jutaan kali. Zheng Wenlong tersenyum. Zheng Wenlong benar-benar keajaiban satu generasi. Dia memiliki keberanian untuk berinvestasi pada seseorang seperti Long Chen. Dia bahkan bersedia meninggalkan Sekte Huayun untuk investasi yang telah dia buat. Itu bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh sembarang orang. Namun, Zheng Wenlong tidak menyebutkan itu. Investasi semacam ini tidak mengharuskan dia untuk menekankan apa yang telah dia lakukan. Itu hanya akan membuatnya tampak palsu. Aku akan mengingat ini. Saya datang ke sini sebagian besar untuk berita, dan sekarang saya sudah mendapatkannya. Jika Anda dapat membantu saya melacak pergerakan apapun di wilayah Suan Timur, itu akan membantu. Saya dapat melihat tujuan saya dengan jelas sekarang. Karena mereka menginginkan hidup saya, saya tidak akan membiarkan mereka memilikinya dengan mudah. Untuk saat ini, aku akan membiarkan ras kuno dan aliansi keluarga kuno bertindak sombong. Struktur kekuasaan di dalamnya terlalu rumit. Mereka berdua adalah aliansi besar, dan saya tidak tahu anggota tertentu di dalamnya yang menargetkan Sekte Suantian Dao. Jadi, saya akan mulai dengan jalur rusak. Saya perlahan-lahan akan menyelidiki siapa yang secara langsung berpartisipasi dalam serangan itu, dan setelah saya yakin, saya akan mulai membalas dendam, kata Long Chen. Ras kuno dan keluarga kuno sama-sama terdiri dari puluhan ribu kekuatan individu. Struktur internal mereka sangat rumit, dan tidak semua kekuatan di dalamnya buruk. Long Chen bukanlah pembantai, dan dia tidak bisa memperlakukan mereka semua sebagai satu untuk balas dendamnya. Meninggalkan masalah itu untuk ditentukan oleh Zheng Wenlong akan menjadi yang terbaik, tetapi Long Chen tidak bisa menunggu. Dia akan menggunakan metode paling berdarah untuk mengguncang wilayah Suantimur. Siapapun yang berpartisipasi dalam serangan terhadap Sekte Suantian Dao harus membayar harga dengan darah. Sementara Zheng Wenlong menyelidiki masalah ini, Long Chen tidak bisa begitu saja berbaring di sana. Dia bersiap untuk mengangkat pedangnya menuju jalur rusak. Dia tidak perlu merasa was-was bahkan jika dia menghancurkan seluruh jalan yang rusak. Saudaraku Long, aku, Zheng Wenlong ragu-ragu. Long Chen tertawa dan menepuk pundaknya. Aku tahu, aku tidak akan mempersulitmu. Petik 2. Dia tahu apa masalah Zheng Wenlong. Zheng Wenlong tidak bisa memberinya informasi rahasia tentang kekuatan yang dilakukan Sekte Huayun untuk berbisnis. Oleh karena itu, dia tidak dapat memberikan Long Chen informasi rahasia tentang jalur rusak, karena mereka memiliki bisnis dengan mereka. Memberi tahu Long Chen rahasia seperti itu akan melanggar aturan. Namun, Long Chen tidak membutuhkan informasi ini dari Zheng Wenlong. Sekte Suantian Dao memiliki beberapa informasi rahasia mereka sendiri mengenai jalur rusak. Paling tidak, mereka tahu di mana beberapa benteng berada. Sejak awal, Long Chen tidak berharap memaksa Zheng Wenlong untuk memberitahunya hal-hal ini. Dia mengerti Zheng Wenlong. Meskipun dia sangat memedulikan persahabatan mereka, dia adalah seseorang yang memiliki prinsip. Dia mengikuti Dewa Kekayaan, dan dia tidak bisa melakukan apapun yang mengkhianati imannya. Apa yang ingin diketahui Long Chen bukanlah rahasia bisnis. Hal-hal seperti itu tidak dapat diberitahukan kepadanya oleh Zheng Wenlong, atau akan menyinggung banyak orang. Selanjutnya, masalah ini juga melibatkan pil vali, dan itu mungkin memicu pertempuran tanpa akhir di antara mereka berdua. Zheng Wenlong tidak ingin melibatkan seluruh Sekte Huayun hanya untuk persahabatannya. Jika Zheng Wenlong meninggalkan Sekte Huayun sebelum memberitahu Long Chen rahasia ini, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Bahkan jika orang lain mempelajarinya, itu akan menjadi perilaku satu orang, bukan Sekte Huayun. Namun, setelah nasihat Hua Mingqiyong, Zheng Wenlong telah mempertahankan statusnya sebagai murid dari Sekte Huayun. Dia membantu menjawab beberapa pertanyaan Long Chen dan memberikan beberapa sumber daya untuknya, tetapi Zheng Wenlong tidak bisa mengkhianati Sektenya. Apakah Anda membutuhkan bantuan lain? Tanya Zheng Wenlong sedikit minta maaf. Sepertinya hanya informasi, dia tidak bisa banyak membantu Long Chen. Untuk saat ini, saya tidak butuh apa-apa. Tapi jangan khawatir, ketika saya melakukannya, saya tidak akan bersikap sopan. Ah, ngomong-ngomong, saya punya bisnis besar yang saya ingin tahu apakah Anda berani menerimanya. Petik 2. Bisnis apa? Hanya beberapa pil yang berasal dari pil vali. Nah, lebih tepatnya, ini adalah seluruh saham pribadi pil vali. Apakah Anda berani mengambil bisnis ini? Tanya Long Chen. Kamu, sial? Jadi, itu kamu. Zheng Wenlong menatap Long Chen dengan kaget. Dia langsung menghubungkannya ke Long San. Beberapa dari pil obat ini memiliki tanda pil vali pada mereka. Saya percaya Anda punya cara untuk menghapusnya. Namun, masalah ini sangat besar, jadi saya harus bertanya apakah Anda memiliki keberanian untuk menelan potongan daging sebesar ini. Petik 2. Zheng Wenlong tersenyum pahit. Ini bukan daging, ini naga raksasa. Saya perlu bertanya pada atasan. Ini, ini terlalu besar. Petik 2. Ini benar-benar terlalu besar. Jika pil vali mengetahui masalah ini, mereka pasti akan berpikir bahwa Long San adalah seseorang yang dikirim oleh Sekte Huayun ke pil vali. Maka pil vali tidak akan ragu untuk meluncurkan perang yang menentukan melawan mereka. Itu bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Zheng Wenlong. Zheng Wenlong pergi sebentar sebelum dengan cepat berlari kembali dengan bersemangat. Saya sudah bertanya, Anda dapat meninggalkan pil obat, dan Sekte Huayun akan membantu Anda menyingkirkannya. Namun, karena bahayanya yang tinggi, kami akan mengambil potongan tambahan 30% dari keuntungan. Apakah itu baik-baik saja? Petik 2. Itu secara alami baik-baik saja. Ada banyak pil obat yang bahkan tidak bisa digunakan oleh Long Chen. Jika dia menyimpannya, mereka hanya akan membusuk di tangannya. Untuk Sekte Huayun yang hanya mengambil potongan 30% ekstra membuatnya merasa bahwa mereka benar-benar memiliki hati nurani. Long Chen menyerahkan semua pil obat kepada Zheng Wenlong. Zheng Wenlong menawarkan untuk menunjukkan Long Chen penjualan historis pil-pil ini untuk membuatnya mengerti berapa banyak uang yang mungkin dia hasilkan, tetapi Long Chen menolak. Dia tidak punya waktu. Meninggalkan Sekte Huayun, Long Chen menemukan tempat tersembunyi untuk melepaskan penyamarannya. Dengan penampilan aslinya, dia muncul di tengah kota Suan Timur. Bukankah kalian semua mencari Long Chen? Nah, saya sudah datang. Petik 2. Bab 1479, dengan hina meremehkan orang lain. Ketika Long Chen pertama kali keluar dari gang kecil, tidak ada yang memperhatikan. Tapi dengan sangat cepat, tangisan kaget mulai terdengar. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Tetapi kemudian mereka menegaskan bahwa mereka tidak hanya melihat sesuatu. Penjahat yang dicari dari seluruh wilayah Suan Timur sebenarnya berada di kota Suan Timur. Long Chen. Dia benar-benar muncul. Apa yang dilakukannya? Apakah dia memprovokasi semua kekuatan di kota Suan Timur? Petik 2. Itu terlalu sombong, kan? Apakah dia mencoba menentang surga? Petik 2. Keributan meledak, menyebar ke seluruh kota. Namun, Long Chen mengabaikan semuanya. Dia mulai berjalan lurus ke jalan utama. Ini adalah jalan paling ramai di kota. Itu pergi dari satu ujung kota ke ujung lainnya, dan disitulah orang-orang paling terkonsentrasi. Setelah kedatangan Long Chen, semakin banyak ahli berbondong-bondong untuk memastikan bahwa laporan itu benar. Ketika mereka melihat pria berjubah hitam itu dengan arogan berjalan di jalan, mereka sangat terkejut. Di seluruh wilayah Suan Timur, orang yang paling terkenal adalah Long Chen. Bahkan cahaya empirins ditenggelamkan olehnya. Melihatnya, para ahli ini semua merasakan jantung mereka berdebar-debar ketakutan. Itu karena desas-desus bahwa Long Chen telah menghancurkan sekte Suantian Dao dan sekte sihir penekan surga. Meskipun tidak ada yang menyaksikan kehancuran sekte Suantian Dao, seseorang telah merekam kehancuran sekte sihir penekan surga, dan cincin surgawinya telah terlihat. Sekarang dia muncul di kota Suantimur dan mereka melihat dia hanya di puncak alam inti Giok, mereka tidak tahu apakah mereka bisa mempercayainya atau tidak. Seorang murid Jadekor bisa menghancurkan dua sekte besar. Siapapun yang datang dengan itu mencoba menguji batas imajinasi manusia. Jalan besar itu dipenuhi para ahli. Tapi kemanapun Long Chen pergi, mereka berpisah seolah dia adalah iblis. Long Chen, dasar pengkhianat. Apakah Anda masih memiliki wajah untuk keluar setelah menghancurkan sekte Anda dan membunuh Tuhan Anda? Jika Anda memiliki hati nurani sekecil apapun, Anda akan bunuh diri di sini untuk menghapus dosa-dosa Anda. Teriak seorang ahli transformasi jiwa dari kerumunan. Melihat bahwa penjahat yang dicari ini hanya ada di ranah Jadekor, beberapa orang mulai menambahkan penghinaan mereka. Ini hanya didorong ketika Long Chen bertindak seperti dia bahkan tidak mendengar orang itu. Dia terus berjalan ke depan. Orang ini adalah iblis dari wilayah Suan Timur. Dia diinginkan oleh semua orang. Jangan takut. Jika Anda membunuhnya, semua kekuatan besar akan memberi Anda item ancestral. Serang bersama, seorang ahli transformasi jiwa tiba-tiba mengangkat pedangnya dan meninggalkan kerumunan untuk menyerang. Dia adalah seorang kultifator nakal dengan kekuatan yang layak, tetapi kepalanya tidak terlalu bagus. Dia berpikir bahwa satu teriakan akan membuat penonton mengikuti jejaknya. Dia tidak menyangka bahwa tidak ada satu orang pun yang akan menanggapinya. Sebaliknya, semua orang mundur. Dia dengan cepat mencapai Long Chen sebelum menginjak rem darurat. Baru sekarang dia menyadari dia sendirian dengan Long Chen. Jiwanya hampir kabur karena ketakutan. Dia tepat di depan Long Chen. Saat itu juga, dia merasa seperti sedang menghadapi iblis tanpa ampun, dan dia menjadi bisu. Pedangnya hanya terangkat ke udara, tapi dia tidak berani menebasnya. Hanya sekali dia mendekati Long Chen, dia menyadari bahwa pemuda yang tampaknya biasa ini mengeluarkan udara kematian yang sangat kuat. Sepertinya Long Chen bahkan tidak perlu bergerak untuk membunuhnya, seperti satu pikiran bisa mengakhiri hidupnya. Dia belum pernah bertemu orang yang begitu menakutkan. Dia berdiri di sana ketakutan, lumpuh karena ketakutan. Dia gemetar, ingin pergi tetapi juga tidak berani bergerak. Dan Long Chen berjalan melewatinya begitu saja. Pedangnya hanya beberapa inci dari wajah Long Chen, tapi Long Chen bahkan tidak melihatnya. Dia terus berjalan maju seperti dia selama ini. Benar-benar pengecut, suara mengejek bisa terdengar dari antara kerumunan. Sekarang menghadap punggung Long Chen, orang ini diprovokasi oleh penghinaan mereka, dan pedangnya tiba-tiba menusuk punggung Long Chen. Tepat saat pedangnya hendak menembus punggung Long Chen, sebuah tangan menangkap ujungnya. Long Chen mendorong mundur sedikit. Ahli transformasi jiwa itu langsung meledak. Adapun pedangnya, itu berubah menjadi pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya yang berputar di udara. Seorang ahli transformasi jiwa terbunuh tanpa Long Chen berbalik. Bahkan ritme langkahnya tidak berubah. Dia tampak seperti baru saja menepuk lalat. Betapa kejamnya, Long Chen, apakah kamu tidak khawatir tentang pembalasanmu untuk kekejaman seperti itu? Teriak seseorang dari kejauhan di kerumunan. Orang ini tidak hanya bersembunyi di antara kerumunan, tetapi dia juga memastikan untuk menjaga jarak yang sangat jauh, sehingga tidak ada yang tahu siapa yang berteriak. Persis, Long Chen, kamu bukan lagi murid dari jalan yang benar. Anda murni seorang iblis yang membantai sekte Anda sendiri. Kami akan membunuhmu. Petik 2 Semuanya, serang bersama. Hentikan iblis ini. Berita bahwa Long Chen ada di sini akan segera menyebar, dan para ahli yang kuat akan datang untuk menggantikannya. Orang lain ingin membuat orang lain menyerang. Tapi orang ini bersembunyi di kegelapan tanpa berani bergerak, tidak seperti orang pertama. Bibir Long Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Orang-orang ini tidak lebih dari masa. Mereka hanya tahu bagaimana meneriakan kata-kata kotor dan menggunakan keberanian palsu. Long Chen, Kamu benar-benar berani bertindak seperti ini di kota Suantimur. Apakah menurut Anda tidak ada seorangpun di wilayah Suantimur yang dapat menangani Anda? Petik 2 Tepat pada saat ini, seorang ahli bintang kehidupan muncul. Dia tinggi, dengan tombak yang lebih tinggi di tangannya dan manifestasi beredar di belakangnya. Dia adalah peringkat 7 Celestial. Senior, cepat bunuh Long Chen untuk membersihkan jalan yang benar. Jangan bunuh dia, tangkap dia hidup-hidup. Kemudian pastikan untuk membuatnya merasakan sakitnya semua korbannya. Petik 2 Tarik jiwanya dan bakar selama seribu tahun. Seseorang yang akan menghancurkan sekte mereka sendiri seharusnya tidak diizinkan untuk memasuki siklus reinkarnasi lagi. Petik 2 Celestial peringkat 7 ini memberikan tekanan besar. Ada pun tombak di tangannya, itu memancarkan aura kuat dari item ancestral. Item leluhur hanya bisa melepaskan kekuatan penuh mereka di tangan para ahli Lifestar. Kedatangannya menyebabkan kerumunan mulai berteriak atas kematian Long Chen. Kemarahan benar mereka seperti Long Chen telah menghancurkan sekte mereka juga. Sebenarnya, mereka tidak memiliki permusuhan dengan Long Chen. Tapi mereka iri padanya, jadi mereka membencinya. Tak satupun dari mereka adalah seorang jenius yang mengguncang dunia seperti dia. Mereka biasa saja. Tidak dapat menjadi seorang jenius yang mengguncang dunia, tidak dapat menjadi bintang paling terang di langit, mereka memutuskan bahwa bisa membuat seorang jenius lain terbunuh melalui kemarahan mereka juga cukup bagus. Secara pribadi menyaksikan seorang jenius dibunuh memberi mereka rasa pencapaian. Di dunia sekuler, itu disebut membenci orang kaya. Kapanpun orang seperti itu melihat orang lain dengan lebih banyak uang atau hidup lebih baik dari mereka, mereka akan meneriakkan ketidakadilan dan dipenuhi dengan iri hati dan kebencian. Mereka tidak tahu dan tidak peduli tentang bagaimana beberapa dari orang kaya ini menjadi orang miskin yang bekerja untuk uang mereka. Mereka tidak peduli seberapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang dialami orang-orang ini. Yang mereka lihat hanyalah kekayaan mereka. Alih-alih bekerja untuk mengubah hidup mereka sendiri, mereka hanya merasakan kebencian dan iri yang tidak berarti bagi orang yang lebih kuat dari mereka. Dunia sekuler memiliki orang-orang seperti itu, dan dunia kultifasi juga memiliki mereka. Semakin tinggi posisi Anda, semakin banyak orang yang akan iri pada Anda. Anda akan berakhir dengan musuh pribadi di mana-mana. Hanya karena Anda berdiri di posisi yang sedikit lebih tinggi, mereka kesal dan ingin menjatuhkan Anda. Dunia ini penuh dengan sampah orang yang tidak pernah berpikir untuk bekerja keras untuk menambah tinggi badannya sendiri. Sebaliknya, mereka selalu merasa bahwa siapapun yang berada di depan mereka harus mati. Mereka tidak pernah berpikir tentang bagaimana meskipun tidak ada orang di depan mereka, jika mereka tidak bekerja keras, mereka akan tetap terjebak berdiri di lokasi semula. Namun, daripada maju, mereka lebih suka orang lain tidak bisa maju. Mereka tidak bekerja keras, dan mereka juga tidak suka melihat orang lain bekerja keras. Lebih buruk lagi melihat orang lain menuai hasil dari kerja keras mereka. Orang-orang yang berteriak dengan gila ini tidak memiliki permusuhan dengan Long Chen, tetapi mereka bertindak seperti dia secara pribadi telah membunuh orang tua mereka. Hanya karena posisi Long Chen lebih tinggi dari mereka, hanya karena cahayanya terlalu menyilaukan, mereka bersemangat untuk mendesak kematiannya. Orang dengan bayangan hati selalu bersembunyi di kegelapan. Dalam kegelapan, mereka mengutuk dunia karena tidak memberikan apa yang mereka inginkan, seolah-olah dunia berhutang apapun kepada mereka. Bukannya sinar matahari tidak menyinari mereka, tapi mereka mengabaikan sinar matahari sehingga hati mereka disibukkan dengan kegelapan. Mungkin bagi mereka, menyakiti orang lain adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk merasakan makna dalam hidup mereka. Bibir Long Chen melengkung saat dia melihat para ahli berteriak dengan gila. Ekspresinya adalah salah satu sikap apatis dan jijik. Long Chen, jika kamu memiliki hati nurani sama sekali, kamu akan segera berlutut dan membiarkan dirimu ditangkap. Jangan paksa aku untuk membunuhmu, kata pakar Lifestar. Tombaknya terangkat di udara, dan bayangan tombak besar muncul di langit. Aura menakutkan telah mengunci Long Chen. Ahli bintang kehidupan ini sangat kuat dan berada di level Master Sekte. Selanjutnya, dia menggunakan item ancestral yang menakutkan. Dengan aura penuhnya dilepaskan, kerumunan itu buru-buru melarikan diri. Mereka semua bersembunyi di balik bangunan yang dilindungi oleh formasi yang kuat. Selanjutnya, formasi ini semuanya dihubungkan bersama menjadi formasi besar yang menutupi seluruh kota Suantimur. Bahkan serangan item ancestral bisa diblokir oleh formasi besar. Belum ada seseorang yang memenuhi syarat untuk membuatku menundukkan kepalaku, bahkan surga pun tidak. Untuk kamu, kamu pikir kamu siapa? Long Chen mencibir dan terus berjalan ke depan. Dia tidak punya niat untuk berhenti. Alasan dia mengungkapkan penampilan aslinya adalah untuk mengumumkan deklarasi perangnya ke wilayah Suantimur. Jika ada yang ingin membunuhnya, mereka bisa datang. Berengsek, karena kamu ingin bertingkah sombong, kamu bisa mati saja. Ahli Lifestar berteriak, dan tombaknya hancur. Bab 1480, satu orang, sendiri. Tombak yang menakutkan itu jatuh, dan ahli yang tak terhitung jumlahnya mengintip dari balik kedok mereka untuk menyaksikan secara pribadi Long Chen terbunuh. Ledakan. Sebuah pot besar muncul di depan Long Chen. Gambar tombak hancur menjadi rune yang rusak, dan gelombang ki yang mengamuk melonjak keluar. Tanah bergetar hebat, dan penghalang muncul di sekitar gedung. Penghalang berdesir saat mereka terkena gelombang ki. Namun, serangan ini terlalu menakutkan. Beberapa bangunan yang paling dekat dengan pusat gempa telah rusak pembatasnya, dan bangunan-bangunan itu hancur lebur. Para ahli yang bersembunyi di belakang mereka juga dikirim terbang, batuk darah. Yang lebih lemah terbunuh begitu saja. Long Chen, beraninya kau membunuh yang tidak bersalah. Jangan salahkan saya karena kejam untuk menghilangkan momok dari benua. Pakar Lifestar yang menggunakan tombak terkejut karena Long Chen bisa memblokir serangannya. Dia segera menindaklanjuti dengan yang lain. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Long Chen sebelum dia bisa lari. Itu karena tidak ada yang percaya bahwa Long Chen bisa menghancurkan sekte sihir penekan surga dengan kekuatannya. Dia harus menggunakan semacam kekuatan eksternal. Dengan kata lain, dia harus memiliki harta yang mengejutkan. Begitu dia terbunuh, harta karun itu akan memiliki tuan baru. Meskipun Long Chen menakutkan, mereka tahu dia hanyalah murid jadekor. Harta yang mampu menghancurkan sekte sihir penekan surga jelas merupakan harta sekali pakai. Ada cerita tentang harta tak tertandingi yang bisa melepaskan kekuatan apokaliptik terlepas dari basis kultivasi pengguna. Namun, semua harta itu membutuhkan waktu lama untuk mengisi energinya setelah digunakan. Karena basis kultivasi Long Chen yang lemah, tidak mungkin dia memenuhi syarat untuk menggunakan item divine, jadi kemungkinan hipotesis ini benar sangat tinggi. Jadi meskipun Long Chen telah menghancurkan sekte sihir menekan surga, para ahli sejati tidak merasa takut padanya. Nah, yang terpenting, peluang berada dalam bahaya. Siapapun yang bisa membunuh Long Chen akan bisa mengambil hartanya, jadi ahli bintang kehidupan yang kuat ini keluar lebih dulu. Dia sekarang menjadi eksperimen untuk ditonton para ahli lainnya. Setelah satu serangan mengejutkan, serangan lain yang lebih kuat datang. Dia mendorong item leluhurnya ke kekuatan penuhnya. Aku paling meremehkan sampah sepertimu. Bahkan jika Anda ingin mendorongnya, orang-orang yang terbunuh itu mati karena kedua serangan kami. Kesalahannya terbagi sama, tapi Anda ingin menyalahkan saya. Sangat menjengkelkan bahwa kamu masih perlu membuat alasan yang sombong ketika kamu ingin membunuhku untuk hartaku. Ejek Long Chen, sekali lagi menghancurkan potnya. Huff, berdali tidak ada artinya. Anda iblis keji? Jika Anda membiarkan diri Anda ditangkap, bagaimana orang-orang itu bisa mati? Hadapi saja kematianmu, teriak ahli Lifestar, suara siulan terdengar saat tombaknya mencapai Long Chen. Jika sampah sepertimu masih hidup di dunia ini, kenapa aku harus mati? Kamu bisa mati menggantikanku. Petik 2 Tiba-tiba, cincin surga wil Long Chen muncul. Lima warna memenuhi langit, menerbangkan awan. Ledakan Ledakan yang mengguncang surga dilepaskan saat pot Long Chen bertemu dengan tombak ahli bintang kehidupan. Pakar Lifestar dihancurkan. Ada pun item leluhurnya, itu benar-benar hancur. Separuh tubuh ahli bintang life juga ikut pergi, termasuk tangan yang memegang tombak. Kehendak yang tak terkalahkan muncul, yang bahkan bisa menekan keinginan Tao Surgawi. Ini, apakah ini nyata? Para ahli yang bersembunyi di kejauhan semuanya terkejut. Itu adalah item ancestral, tapi itu telah dihancurkan oleh pot yang tampaknya biasa ini. Ekspresi ahli Lifestar benar-benar berubah. Penampilan arogannya lenyap, dan dia berbalik untuk melarikan diri. Jangan terburu-buru, aku akan mengirimmu pergi. Petik 2 Pakar Lifestar baru saja berbalik ketika panah petir menembus tubuhnya yang rusak. Dia meninggal, bahkan dengan yuan spiritnya dimusnahkan. Aku, Long Chen, ada di sini. Jika ada yang ingin membunuhku, datanglah. Tapi ingat, amaraku tidak terlalu baik. Siapapun yang menyerang harus bersiap untuk dibunuh. Long Chen menyingkirkan potnya dan terus berjalan di sepanjang jalan setapak. Sebenarnya, Long Chen sudah lama memperhatikan beberapa aura yang sangat kuat di antara kerumunan. Mereka adalah ahli bintang kehidupan. Namun, mereka relatif lebih pintar dan tidak terburu-buru seperti ahli bintang kehidupan bersenjatakan tombak yang baru saja meninggal. Karena gangguan yang disebabkan oleh pertempuran ini, semua kota suan timur dilemparkan ke dalam kekacauan. Ahli yang tak terhitung jumlahnya bergegas, tetapi mereka tidak berani terlalu dekat dengan Long Chen. Mereka menjaga jarak yang memungkinkan mereka untuk berlari kapan saja dan tidak terpengaruh oleh gelombang kejut dari pertempuran. Long Chen, kamu iblis pengkhianat, jadi bagaimana jika kamu kuat? Apakah anda pikir anda bisa melawan seluruh jalan benar sendirian? Teriak seseorang dari kerumunan dengan memprovokasi, tapi dia menolak untuk menunjukkan dirinya. Saya tidak pernah berinisiatif untuk bermusuhan dengan orang lain. Selalu orang lain yang ingin bermusuhan dengan saya. Adapun kecurigaanmu terhadap kemampuanku, kamu benar-benar bisa datang dan mengujinya daripada berteriak seperti tikus liar di tengah kerumunan, Long Chen mencibir. Suara tidak disukai orang itu melanjutkan, Long Chen, kamu terlalu sombong. Pengkhianat sepertimu benar-benar punya wajah untuk hidup di dunia ini. Wajahmu pasti sangat tebal, ayah dan ibumu. Saat dia berbicara, suaranya terdengar aneh dari lokasi yang berbeda. Mati, ketika dia menyebutkan orang tua Long Chen, Long Chen meraum dengan marah. Itu seperti raungan dewa yang mengguncang tanah. Mengikuti aumannya, lebih dari 100 mil jauhnya, di belakang bangunan tertentu, kepala pria kurus dan mirip monyet meledak. Mayatnya jatuh dari langit. Dia yang baru saja berteriak. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual Long Chen tidak terbatas seperti lautan. Pada kedua kalinya dia membuka mulutnya, Long Chen telah menunjukkan lokasinya dan langsung membunuhnya dengan kekuatan spiritual yang ditransmisikan melalui suaranya. Pria seperti monyet itu adalah ahli transformasi jiwa dan tidak terlalu kuat. Tapi bagi Long Chen yang telah membunuhnya saat dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, ekspresi semua orang berubah. Semua orang berteriak liar dari kerumunan menjadi pucat dan menutup mulut mereka. Setelah melakukan hal-hal jahat, Anda bahkan tidak mengizinkan orang lain mengkritik Anda. Long Chen, kamu jelas hanya merasa bersalah. Petik 2 Semua orang terkejut bahwa seseorang masih akan berbicara, dan mereka buru-buru mencari sumber suara itu, hanya untuk melihat seorang pria parubaya dengan labu besar di punggungnya. Dia memiliki janggut panjang dan terlihat memiliki aura yang abadi. Itu adalah penguasa pulau labu. Dia benar-benar datang ke sini. Petik 2 Orang ini adalah penguasa kekuatannya sendiri yang setara dengan sekte. Dia adalah seorang ahli bintang kehidupan dengan ketenaran yang luar biasa. Labu ungu emas di punggungnya adalah item ancestral inti kekuatannya, dan itu sangat kuat. Kedatangannya menyebabkan keributan. Saya tidak pernah peduli jika orang lain ingin menuduh saya secara tidak benar. Penghinaan Anda tidak lebih dari kentut anjing. Aku tidak peduli, tetapi jika seseorang menghina keluarga saya, maka mereka seharusnya tidak menyalahkan saya karena kejam. Adapun apakah saya memiliki hati yang bersalah atau tidak, itu bukan urusan Anda. Anda ingin membunuh saya untuk harta saya. Lalu datanglah. Anda ingin menegakkan keadilan. Lalu datanglah. Anda ingin meningkatkan ketenaran Anda. Lalu datanglah. Hari ini, saya sedang berjalan ke ujung jalan 10.000 mil ini. Saya ingin melihat apakah ada orang yang mampu menghalangi jalan saya, kata Long Chen Acu Ta'acu. Saat dia berbicara, Long Chen terus berjalan. Orang-orang di depannya mundur, tidak berani menghalanginya. Kamu terlalu sombong. Tidak heran Anda akan menghancurkan sekte Anda sendiri tanpa memberikan penjelasan kepada siapapun. Teriak pria paru baya. Pertama, kesombongan saya diketahui oleh seluruh wilayah Suan Timur. Kedua, mengapa saya memberi penjelasan kepada salah satu dari Anda? Anda sudah yakin saya menghancurkan sekte saya sendiri, jadi apa gunanya menjelaskan? Daripada memainkan permainan yang tidak masuk akal, mari kita bicara secara terbuka. Apa yang terjadi dengan sekte Suantian Dao saya berada di luar pemahaman Anda? Apakah Anda seraka untuk harta saya atau hanya ingin menegakkan keadilan? Saya tidak peduli. Tapi saya hanya akan mengatakan ini, saya kebetulan memiliki perut yang penuh amarah sekarang tanpa tempat untuk melepaskannya. Jika ada yang menyerang saya, sebaiknya mereka bersiap untuk dibunuh, kata Long Chen dengan dingin. Long Chen sudah berjalan beberapa mil sekarang. Para ahli berpisah di sekitarnya kemanapun dia pergi. Long Chen, katakan padaku, apakah kamu menghancurkan sekte Suantian Dao? Apakah rumor itu nyata atau salah? Tiba-tiba, teriakan seorang wanita terdengar di atas kerumunan. Idiot, bagaimana dia bisa mengakui hal seperti itu? Dia pasti akan mengatakan bahwa dia tidak melakukannya. Siapa yang akan mempercayainya? Sebelum Long Chen bahkan bisa menjawab, seorang pria dari kerumunan mencibir. Long Chen tersenyum. Kamu benar, karena Anda tahu itu rumor, Anda memiliki otoritas apakah Anda percaya atau tidak. Adapun ketika Anda tidak tahu apakah rumor itu benar atau salah, Anda harus menggunakan otak Anda untuk memikirkannya. Apa yang Anda dengar belum tentu benar, dan apa yang Anda lihat juga belum tentu benar. Jadi pada saat itu, akan terlihat betapa bagusnya otak itu. Sayangnya, banyak orang tidak memiliki hal seperti itu. Petik 2. Wanita itu terkejut. Long Chen tidak langsung menjawab pertanyaannya, tetapi ejekan di matanya mengungkapkan segalanya. Saya yakin Anda tidak akan melakukan hal seperti itu. Rumor itu pasti salah. Dia berteriak tiba-tiba. Omong kosong. Wanita ini pasti teman Long Chen. Dia dibeli oleh Long Chen. Segera, ahli yang tak terhitung jumlahnya berbalik ke arahnya dengan marah, mengutuknya. Tapi ekspresinya masih tegas. Long Chen juga kaget, dan dia berhenti. Oh, bagaimana kamu begitu yakin? Petik 2. Karena kamu adalah Long Chen, jenius teratas dari generasi kita. Saya yakin Anda telah salah dituduh. Dia berkata dengan percaya diri. Long Chen, aku mendukungmu. Anda pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Petik 2. Tepat pada saat ini, orang lain berteriak dari kejauhan. Setelah itu, beberapa orang ikut berteriak, setuju dengan mereka. Sebenarnya ada beberapa orang yang mendukung Long Chen, benar-benar mengejutkannya. Bersambungannya adalah tonton 25 ciknya. 1 diörpunga karena harus kaget dan mati. Bersambungannya adalah tempat yang ber기jaya. Bersambungannya adalah tempat yang我是 civil-инки, dan. Bersambungannya adalah tempat yang besar kita. Bersambungannya adalah tempat yang ketika di belakuan lesensial bunga. Ser Ignore nowadays menurutkan.